Dengan penggabungan empat segel kaisar dan tingkat kesembilan alam bela diri bumi, kisejati Longchen akan meningkat sepuluh kali lipat setelah ia bertransformasi. Kekuatanku saat ini seharusnya hampir sama dengan tingkat pertama alam bela diri langit, Feng Qing, Lei Ji, dan yang lainnya. Namun, alam bela diri langit adalah perubahan kualitatif. Aku mungkin bisa melawan mereka, tetapi akan sulit untuk mengalahkan mereka, belum lagi tingkat kedua alam bela diri langit, Wu Lian. Wanita ini selalu sangat acuh-ta'acuh, dan selain putranya, seolah-olah dia acuh-ta'acuh terhadap hal lainnya. Wu Guangyu adalah keturunan yang paling dia banggakan, namun Longchen malah membuat Wu Guangyu pergi ke 18 tingkat neraka. Pada saat ini, pemakaman purba mungkin sudah terbalik. Longchen benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana dia akan menghadapinya jika dia tahu bahwa kematian putranya ada hubungannya dengan dia. Wanita ini kemungkinan besar adalah yang terkuat di miriat teritoris. Ada miliaran orang di miriat teritoris. Menjadi peringkat pertama di antara begitu banyak orang, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya dia. Tentu saja, prestasi Longchen juga mengerikan di antara para jenius yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari tiga tahun berkultivasi, dia telah mencapai apa yang dia miliki saat ini. Banyak jenius di domen kekaisaran tidak dapat mencapai tingkat ini. Setelah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, Longchen tidak berniat untuk keluar. Pada saat ini, Xiaolang masih belum bangun. Dilihat dari situasinya, sepertinya butuh waktu baginya untuk bangun. Selanjutnya, aku akan memikirkan tentang apa itu alam bela diri langit. Pada saat yang sama, ada juga alam tiga ribu bintang. Bahkan Wu Guangyu dapat memahami keterampilan pertempuran tingkat tinggi dari pedang dewa teratai hijau. Longchen tidak percaya bahwa dia tidak bisa. Dia mengeluarkan domen tiga ribu bintang, lalu duduk bersilah, dan meletakkannya secara horizontal di depannya. Wilayah Kekaisaran Roh Pedang, Seniman Bela Diri Pedang Menurut Wu Guangyu, tampaknya seniman bela diri pedang sangat populer di wilayah Kekaisaran. Apa itu prinsip pedang? Apa hubungannya dengan seni bela diri? Longchen saat ini sedang berlatih seni bela diri. Jika aku bukan seorang seniman bela diri pedang, aku tidak memiliki jiwa senjata bawaan dan kemudian berevolusi menjadi embryo pedang bawaan di alam bela diri langit. Longchen tahu bahwa terkadang senjata merupakan indikator kekuatan bertarung seseorang. Misalnya, setelah memperoleh tritousan Starfield, kekuatan bertarungnya telah melonjak. Oleh karena itu, dia sebenarnya lebih lemah dalam hal ini. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit. Terutama karena Lingki berasal dari Istana Kaisar Roh Pedang. Orang-orang di sana pasti sangat ahli dalam menggunakan senjata. Bagaimana mungkin Longchen bersedia menjadi lebih lemah dari mereka dalam hal ini? Kucing kecil, apakah ada cara agar aku bisa menjadi seperti mereka, memiliki embryo pedang bawaan sebelum memahami jalan pedang? Tanya Longchen lembut. Di hati Longchen, kucing kecil setara dengan ensiklopedia. Di alam virtual besar, Fad Chet tidur dengan malas. Setelah menguasai tubuh iblis mimpi, Fad Chet perlu tidur setiap hari. Pada dasarnya, selama Longchen tidak berbicara dengannya, ia akan langsung tertidur. Pada saat ini, dia dibangunkan oleh Longchen. Bajingan, kau mengganggu mimpi indah Tuan Kucing lagi. Berhati-hatilah agar Tuan Kucing tidak memotong bayi kecilmu dan membuatmu menangis tanpa alasan saat melihat lingki itu. Coba saja kalau kau berani. Longchen meninggikan suaranya. Anak kucing itu gemetar dan berkata, Hahaha, tadi aku hanya bercanda untuk menghidupkan suasana yang ambigu ini. Anak muda, jika kamu punya pertanyaan, aku akan menjawabnya untukmu sekarang. Longchen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya, jadi dia bertanya langsung, Aku berkata, apakah ada cara bagiku untuk mendapatkan embryo pedang bawaan dan kemudian memahami jalan pedang. Prinsip pedang. Jika kau dapat berkembang dalam aspek ini, itu akan sangat baik untukmu, nak. Lagi pula, levelmu selalu meningkat dengan sangat cepat. Jika kau dapat memahami level terakhir dari prinsip pedang, kau akan langsung meledak dengan kekuatan tempur 15 kali lipat. Ditambah dengan kekuatan mistikmu yang menantang surga seperti transformasi jiwa naga, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk membunuh orang yang dua level di atasmu. 15 kali. Longchen pernah mendengar bahwa itu adalah 10 kali, tetapi Kiten mengatakan itu adalah 15 kali. Tampaknya menurut pemahaman Wu Guangyu, seharusnya ada tingkat prinsip pedang yang lebih tinggi. Maksudmu, aku bisa mendapatkan embryo pedang bawaan? Tanya Longchen. Jiwa senjata adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir. Ada orang yang memilikinya, ada yang tidak. Itu tidak bisa dipaksakan. Longchen termasuk orang yang tidak memilikinya. Kiten mengusap matanya yang masih mengantuk dan melanjutkan, ini sangat sulit, kecuali seseorang dapat menemukan batu jiwa pedang yang langka dan kemudian memisahkan embryo pedang bawaannya dan menaruhnya di batu jiwa pedang sebelum dia meninggal. Dengan cara ini, selama dia mendapatkan batu jiwa pedang, dia mungkin dapat langsung mentransfer embryo pedang bawaan senior itu kepadanya. Tetapi di mana kamu dapat menemukan batu jiwa pedang dengan embryo pedang bawaan? Tampaknya itu tidak akan mudah. Longchen mencatat ini sebelumnya. Tentu saja, jika kamu bisa mendapatkan embryo pedang bawaan di batu jiwa pedang, akan ada manfaat yang besar. Kata anak kucing itu secara misterius. Manfaat apa? Contohnya, jika orang yang meninggalkan embryo pedang bawaan memiliki pemahaman tentang prinsip pedang yang 10 kali lebih kuat saat ia masih hidup, pemahamannya tentang prinsip pedang akan tertinggal di dalam embryo pedang bawaan. Jika Anda mewarisi embryo pedang bawaan, Anda akan langsung memiliki pemahaman tentang prinsip pedang tersebut, yang akan menghemat banyak tenaga Anda. Longchen terkejut. Jika memang begitu, batu jiwa pedang memang merupakan hal yang baik. Dia hanya ingat apa yang dikatakan Kiten. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan hati-hati mengamati tritusan Starfield di tangannya. Jika kamu memiliki jiwa senjata, kamu dapat memindahkannya ke medan 3000 bintang dan akan sangat mudah bagimu untuk memahami keterampilan bertarung yang tersembunyi di dalamnya. Namun, jika kamu tidak memilikinya, kamu hanya dapat memahaminya dengan saksama dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Jika kamu hanya memiliki medan 3000 bintang di duniamu, kamu mungkin juga dapat mempelajari keterampilan bertarung di medan 3000 bintang. Bagaimanapun, kamu sekarang berada di level ke-9 alam bela diri bumi, kata Kiten. Terima kasih banyak. Mulai hari ini, Longchen berencana untuk mempelajari lapangan 3000 bintang. Terima kasih, aku mau tidur. Anak kucing itu meregangkan punggungnya dengan nyaman dan jatuh. Di bawah perintahnya, Taik Suki berubah menjadi tempat tidur empuk untuk berguling-guling. Lapangan 3000 bintang Sayang sekali dia tidak memiliki embryo pedang bawaan. Namun, Longchen tidak patah semangat. Itu sama seperti kultivasinya sebelumnya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada lapangan 3000 bintang di tangannya dan menyentuh senjata itu. Longchen sangat cerdas. Dia membayangkan perasaan trate hijau ilahi di tangan Wu Guangyu. Rasanya seperti anak kecil. Ini berarti bahwa senjata tingkat ini sudah memiliki sedikit kesadaran. Selama Anda memperlakukannya dengan baik, ia akan bersedia melayani Anda. Setetes darah Longchen hanya bisa menjadikan domain 3000 bintang miliknya, tetapi ia tidak bisa mendapatkan dukungan penuhnya. Oleh karena itu, ia perlu berkomunikasi langkah demi langkah untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain. Ini adalah proyek besar. Longchen berkomunikasi selangkah demi selangkah, dan waktu berlalu lagi. Beberapa bulan berlalu dengan tenang begitu saja. Ini sangat normal. Longchen tahu bahwa semakin kuat kultifasi seseorang, semakin lambat kultifasinya pada akhirnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Di wilayah kekaisaran, pengasingan acak apapun akan memakan waktu yang sangat lama. 3-5 tahun, atau bahkan 10 tahun, adalah hal yang sangat umum. Longchen, yang sudah memiliki jiwa bela diri di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, mendekati lapangan 3000 bintang selangkah demi selangkah. Akhirnya, ia memperoleh beberapa hasil. Ia seakan melihat dunia di dalam lapangan 3000 bintang. Langit berbintang biru cerah. Di langit berbintang ini, Dewa Perang Bintang menguasai lapangan 3000 bintang dan membunuh setiap musuh yang menyinggung perasaannya. Medan 3000 bintang merupakan tombak yang mendominasi. Adegan berubah, dan karakter dalam buku itu mulai mengacungkan tombak dalam buku, menggambarkan serangkaian lintasan yang mendalam. Mantra Tombak 3000 Bintang Setidaknya, Longchen sudah mengetahui nama dari skill pertempuran tingkat kaisar ini. Di Tritousan Starfield, latihan Star Warrior terputus-putus. Terkadang cepat, terkadang lambat. Hal ini membuat Longchen sangat sulit untuk mengerti. Seni tombak 3000 domain adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar yang tinggi. Biasanya, orang yang mempraktikan keterampilan pertempuran ini setidaknya berada di alam bela diri langit. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang domain. Seni tombak 3000 domain bekerja dengan domain dan menggunakan prinsip tombak hingga ke puncaknya. Aku tidak tahu apapun tentang domain. Sepertinya akan sangat sulit untuk mempelajari seni tombak 3000 domain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jika dia bisa mempelajari seni tombak 3000 domain, kekuatan bertarungnya pasti akan lebih kuat daripada gabungan lima segel kaisar. Tentu saja, setelah mencapai langkah ini, Longchen tidak berencana untuk menyerah. Dia bisa saja memilih mantra pedang teratai hijau yang relatif lebih mudah, tetapi menyerah di tengah jalan bukanlah gaya Longchen. Apa itu, domain? Ini adalah pertanyaan terpenting di depan Longchen. Dia harus mencari tahu apa itu, domain agar bisa mengolah teknik kultivasi alam surga, dan juga agar bisa mengolah seni tombak 3000 domain. Itu sebenarnya memberinya semacam kemudahan karena ia dapat menemukan titik temu yang sama dari pertikaian yang sulit antara kedua belah pihak. Dari pertukaran alam surga dan seni tombak 3000 domain, ia dapat saling melengkapi dan mencapai tahap yang lebih kuat. Lima bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Tanpa buku petunjuk, Longchen masih belum mencapai lapisan Tianqi. Ia juga belum membuat banyak kemajuan dalam seni tombak 3000 domain. Namun, ia tahu bahwa ia akan segera mencapai lapisan Tianqi. Ia hanya membutuhkan satu kesempatan. Hanya dengan begitu ia akan dapat memiliki prestasi luar biasa dalam kedua aspek tersebut. Lima bulan telah berlalu. Kesempatan penting ini kemungkinan besar datang dari harta karun lima kaisar. Longchen memperkirakan bahwa hari ketika harta karun lima raja akan dibuka sudah dekat. Oleh karena itu, ia berhenti berkultivasi dan kembali ke permukaan dari kedalaman tanah. Yang menemaninya adalah Xiao Lang, yang telah mencapai tingkat kaisar bela diri. Xiao Lang sudah bangun sebulan yang lalu. Kekuatan seekor binatang buas tidak perlu dipahami. Kekuatan Xiao Lang sepenuhnya tercermin dalam tubuhnya yang kuat dan energi binatang buas yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Setelah aku mencapai level Martial Emperor, klon dari Nine Serenities Ancestral Flame yang aku serap dapat digunakan sepenuhnya. Saudaraku, jika kita bergandengan tangan, kita tidak perlu takut pada siapapun di pemakaman kuno, kata Mo Xiao Lang. Tidak, kata Long Chen. 832 Long Chen ingat dengan jelas lokasi klan petir dan klan iblis. Jika tidak ada kecelakaan, mereka seharusnya masih ada di sana. Namun, setelah keluar, Long Chen telah mengaktifkan mata iblis pemakan rohnya untuk menghindari bertemu dengan yang lain. Dia tidak tahu apakah klan dewa sedang mencarinya di seluruh dunia. Namun, Long Chen memiliki dukungan yang kuat. Di antara garis keturunan dewa angin, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi ancaman baginya kecuali Wu Lian. Bahkan Feng Qing mungkin tidak bisa. Mengikuti jalan yang sama, Long Chen kembali ke garis keturunan iblis petir. Garis keturunan iblis petir telah membangun rumah di hutan yang masih utuh di wilayah Kayu Biru. Banyak kultifator telah bergabung dengan mereka untuk mencari perlindungan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membangun kota di sini. Ketertiban di kota surgawi Kayu Biru berangsur-angsur pulih. Kali ini, Long Chen menemukan bahwa jumlah orang di pemakaman primordial telah berkurang secara signifikan. Lima bulan telah berlalu, dan bahkan lebih banyak orang telah meninggal. Setelah datang ke pemakaman primordial, selain para leluhur dari sembilan klan besar, ada lebih banyak orang yang memperebutkan berbagai harta karun di pemakaman primordial. Selain Peri Teratai Putih, Kaisar Teratai Hijau, Tujuh Penguasa Bintang Cemerlang, dan Penguasa Kekaisaran Dewa Iblis, masih ada tiga warisan lain yang belum dibuka. Selain itu, pemakaman primordial adalah medan perang dari 10 ribu tahun yang lalu. Ada banyak harta karun yang tertinggal. Untuk ramuan spiritual, senjata ilahi, dan keterampilan pertempuran ini, ada banyak pertempuran. Tidak semua orang bisa seperti Long Chen dan yang lainnya, yang sama sekali tidak peduli dengan warna token makam kuno. Lebih banyak orang bekerja keras untuk mengubah token makam kuno menjadi emas. Hal ini menyebabkan banyaknya pembunuhan. Ini pasti metode Klan Peri. Mereka telah mempromosikan pertempuran antara para kultifator dari Myriad Kingdoms Domain. Setiap kali pemakaman primordial dibuka, banyak kultifator dari Myriad Kingdoms Domain akan mati. Banyak orang berbakat akan tercekik dalam pertempuran sengit. Melihat pemandangan kehancuran itu, kebencian muncul di mata Long Chen. Yang paling dibencinya adalah nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Namun saat ini, enam iblis dari domain berdaulat telah mengendalikan kehidupan semua orang di domain kerajaan segudang. Kaka, maksudmu target mereka adalah harta karun lima kaisar. Dengan melepaskan kunci lima kaisar, mereka mungkin memanfaatkanmu untuk mendapatkan harta karun lima kaisar. Mo Xiaolang bertanya dengan kaget. Benar. Long Chen mengangguk sambil bergegas. Aura agum terpancar dari tubuh Mo Xiaolang, membuat orang merasa seolah-olah pemuda ini adalah pusaran air hitam sedingin es. Setelah mencapai alam kaisar, bahkan jika ia berubah menjadi wujud manusia, ia masih akan memiliki sejumlah kekuatan tempur. Ia juga bisa mulai bertarung dalam wujud manusianya. Tentu saja, kekuatan tempur wujud manusianya tidak dapat dibandingkan dengan wujud binatangnya. Apakah kamu tidak khawatir atau takut? Mo Xiaolang bertanya dengan gugup. Long Chen terkeke pelan dan menggelengkan kepalanya. Aku, Long Chen, sudah sangat beruntung bisa sampai sejauh ini. Aku hanya bisa terus maju. Bukankah aku seorang ahli? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun dia berbicara dengan santai dan tampaknya tidak menganggapnya serius, Xiaolang masih bisa melihat kehatian-kehatian di mata Long Chen. Tak lama kemudian, Long Chen kembali ke wilayah klan Iblis Petir. Seperti yang diduga, mereka masih di sana. Dengan Bailan dan Lei Ji, dua ahli alam surga, yang menekan mereka, seharusnya tidak terjadi apa-apa di sini. Setelah lima bulan, Long Chen tidak percaya bahwa masalah pembunuhannya terhadap Wu Guangyu belum terungkap. Setelah kembali, Long Chen tidak menyembunyikan apapun. Tampaknya hanya tinggal beberapa hari lagi sampai pembukaan harta karun lima kaisar. Bailan mungkin sudah menunggunya. Seperti yang diharapkan, begitu Long Chen muncul di pinggiran, seseorang masuk untuk melaporkan kedatangannya. Salah satu tetua di alam bela diri bumi tingkat sembilan melihat Long Chen dan bergegas datang untuk menyambutnya. Menantu laki-laki, Anda akhirnya kembali. Patriark dan Patriark Lei telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Long Chen tersenyum dan mengikutinya sampai ke aula pertemuan sementara yang dibangun Bailan. Meskipun sederhana dan kasar, aula itu masih bisa digunakan. Lagi pula, hanya tersisa satu bulan sebelum penutupan pemakaman kuno. Setelah satu bulan, ketika mereka kembali ke wilayah kerajaan Segudang, mereka akan dapat menikmati masa damai. Setelah tiba, Long Chen melihat bahwa orang-orang yang dikenalnya, kakak beradik Bailan dan Lei Ji, serta kakak beradik cantik Suk Sue dan Soyeon, semuanya sedang menunggunya. Kakak laki-laki Seperti yang diharapkan, setelah melihat Long Chen, Soyeon buru-buru melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, tidak peduli bahwa ada orang yang menonton. Long Chen menundukkan kepalanya dan memeluk gadis itu. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, gadis itu tampaknya telah tumbuh dewasa. Mata dan sosoknya mulai tumbuh, dan dia secara bertahap memiliki pesona dan daya tarik seorang wanita. Sudah lama sejak dia melihat Long Chen, jadi Soyeon sangat gembira. Pipinya yang putih menempel di dada Long Chen, dan air mata mengalir di pipinya. Sebelumnya, Long Chen lah yang menariknya kembali dari ambang kematian, jadi dia sangat bergantung pada pria ini. Yaner, ayah masih di sini. Tidak bisakah kamu lebih pendiam? Bailan tersenyum, sangat menikmati pemandangan ini. Meskipun Suk Sue adalah tunangan Long Chen, itu semua palsu. Bailan telah mengaturnya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia bisa membantunya dengan santai. Dari Suk Sue dan yang lainnya, Bailan tahu sedikit tentang ambisi Long Chen. Domein Kaisar Benar saja, itulah impian setiap jenius muda di Domein Myriad Kingdoms. Mendengar perkataan Bailan, Soyeon tersipu dan keluar dari pelukan Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan malu-malu dan menggigit bibirnya. Kakak, aku merindukanmu. Sulit dibayangkan seorang gadis pemalu seperti dia tiba-tiba berkata seperti ini. Dia pasti sangat merindukannya. Long Chen menepuk-nepuk pipinya yang masih ada lemak bayi. Yan, Er, jadilah anak yang baik. Kakak juga merindukanmu. Bukankah aku menepati janjiku dan kembali untuk menemuimu? Tapi kau tetap harus pergi. Soyeon sangat kecewa, tetapi lebih dari itu, dia merasa enggan. Selanjutnya, Long Chen akan memasuki alam rahasia lima kaisar bersama Bailan dan yang lainnya. Itu adalah tempat yang harus mereka tuju. Bailan membuat Soyeon kembali ke tempat duduknya dengan wajah serius. Dia berkata, Kakakmu berjuang keras untuk mendapatkan tempat di alam rahasia lima kaisar. Tentu saja dia harus pergi. Kamu tidak bisa hanya bermain-main. Kamu mencapai tingkat ke-8 alam bela diri bumi lebih cepat dari Long Chen. Dia sudah berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, tetapi kamu belum membuat kemajuan apapun. Saat itu, Soyeon memang telah mencapai tingkat ke-8 alam bela diri bumi di depan Long Chen. Aku tahu. Gadis kecil itu merasa dirugikan. Dia menatap Long Chen dengan mata berkaca-kaca, seolah mencari pertolongan. Ayah. Pada saat itu, Su Sui, yang berdiri di samping mereka, tampak sedikit khawatir. Dia menjadi semakin menawan. Dia mengeluarkan aroma yang lembut. Dia berkata, Selain Long Chen, 10 orang yang memasuki alam rahasia lima kaisar semuanya berada di alam bela diri langit. Selain itu, klan Dewa Angin sedang mencari Long Chen di seluruh dunia. Jika Long Chen pergi, apakah hidupnya akan dalam bahaya? Dia lebih teliti. Dia telah mencari pertanyaan ini sejak lama. Dari kata-katanya, Long Chen mengetahui informasi yang selama ini diinginkannya. Dia bertanya, Jadi klan Dewa sudah tahu bahwa aku membunuh Wu Duang Yu? Bai Lan menganggup dengan sungguh-sungguh. Ya, pada hari ketika pohon cian kuno berubah, seseorang memang melihat hewan peliharaanmu. Itu dia, kan? Pada saat itu, Mo Xiaolang berdiri di samping Long Chen. Ini saudaraku, Mo Xiaolang, Long Chen menegaskan. Bai Lan dan yang lainnya tidak tahu. Oleh karena itu, Long Chen tidak menyalahkan mereka karena mengatakan peliharaan. Mo Xiaolang adalah manusia. Dia akan merasa tidak nyaman ketika mendengar itu. Saya minta maaf. Bai Lan melihat keseriusan di mata Long Chen. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Long Chen begitu peduli pada seekor binatang, dia masih mengingat kata, Saudara, di dalam hatinya. Kemudian, dia berkata, Beberapa hari setelah kamu pergi, Wu Lian dan Feng Qing membawa sekelompok besar orang untuk melawanmu. Long Chen mengerutkan kening. Persis seperti yang dibayangkannya. Dia bertanya dengan gugup, Bagaimana situasinya? Tidak banyak. Aku sempat bertengkar dengannya. Saat dia menyadari bahwa kau benar-benar tidak ada di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dia pergi, tetapi setelah pergi, dia membuat jaring yang tidak bisa dihindari untuk mencarimu. Untungnya, kau bersembunyi dengan baik. Kami pikir kau telah ditemukan. Kami sempat khawatir, tetapi sekarang kami akhirnya bisa tenang. Senang sekali kau kembali. Meskipun Bai Lan berbicara dengan santai, Long Chen tahu bahwa situasi saat itu sangat merepotkan. Dia agak malu. Terima kasih banyak kepada Patriark Bai untuk masalah ini. Long Chen pasti akan membalas budi Anda. Bai Lan terkekeh. Tidak perlu membalas budiku. Kau memenangkan kompetisi bela diri besar untuk keras iblisku. Kau telah membuat kami bangga. Namun, ada satu hal yang harus kutanyakan padamu. Kau telah membunuh Wu Guangyu, tetapi Feng Zilin juga telah menghilang. Apakah dia juga mati di tanganmu? Menurut mereka, keduanya menghilang pada malam yang sama. Tidak ada jejak mereka sama sekali. Feng Zilin. Long Chen mengerutkan kening. Memikirkan gadis yang dingin dan sombong itu, dia tercengang. Dia berkata, Aku tidak membunuhnya. Dia benar-benar telah menghilang. Bai Lan menganggup dan berkata, Aneh sekali. Kamu tidak membunuhnya, jadi bagaimana dia bisa menghilang? Long Chen dan Bai Lan sama-sama memikirkan orang-orang dari wilayah Kekaisaran. Satu-satunya perbedaan di antara mereka berdua adalah Bai Lan masih belum tahu bahwa Zizue sebenarnya juga berasal dari wilayah Kekaisaran. Dia masih berpikir bahwa dia adalah pelindung semua orang. Ayah, aku sedang berbicara tentang keselamatan Long Chen. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Zizue menyela pikiran mereka dan berkata dengan lembut. Yang dipedulikannya adalah apakah Long Chen bisa bertahan hidup dengan aman di alam rahasia lima Kaisar bersama sekelompok kultifator kuat. Long Chen menatapnya dan berkata, Aku sudah mencapai tingkat ke-9 alam bumi. Jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku seharusnya bisa melawan seorang kultifator kuat di tingkat pertama alam surga. Semuanya akan baik-baik saja. 833 Aku bisa membuktikannya. Anak ini sangat misterius. Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu bagaimana dia berhasil menghindari mantra pedang teratai hijau milik Wu Guangyu. Lei Ji tertawa. Zizue merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar perkataannya. Namun, memikirkan bahwa Long Chen masih dalam bahaya, hatinya menjadi kacau. Jika Wu Lian menyerangnya, aku akan melindunginya, kata Bai Lan. Perkataan seorang pria sangat bernilai. Klan iblis dan klan petir tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Namun, karena Long Chen telah menyelamatkan Soyeon, Bai Lan telah memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan sampai berselisih dengan klan dewa. Long Chen akan mengingat kebaikan ini. Berdasarkan pengaturan Bai Lan, mereka akan berangkat ke alam rahasia lima Kaisar besok. Malam itu, Long Chen sedang duduk di pohon dengan anak serigala di sampingnya. Pada saat ini, Bai Lan tiba-tiba datang ke sisinya dan duduk di dahan di sebelahnya. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Bagaimana, anak muda? Apa yang sedang kamu pikirkan? Long Chen baru saja memikirkan saat-saat yang dihabiskannya bersama Lingki. Ini adalah hal yang sangat normal. Ia sering memikirkannya saat berkultivasi. Tidak ada. Aku hanya berpikir tentang bagaimana mencapai alam bela diri langit. Long Chen mengubah topik pembicaraan menjadi kultivasi. Kau harus bertanya padaku tentang alam bela diri langit. Jika kau ingin mencapai alam bela diri langit, kau harus terlebih dahulu memperoleh sesuatu yang sangat penting, yaitu ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin spasialnya. Ketika gulungan itu dibuka, gulungan itu berisi serangkaian gambar. Di bawah setiap gambar terdapat sejumlah besar kata yang menjelaskan apa itu. Ini adalah buku pegangan tangan bela diri surgawi, tetapi belum lengkap. Buku ini hanya berisi tiga lapisan pertama dari buku pegangan tangan bela diri surgawi. Di wilayah kerajaan seribu, lapisan ketiga adalah yang tertinggi. Jika kita ingin mencapai hal-hal yang lebih besar, kita harus pergi ke tempat tertentu. Tiga wilayah berdaulat besar. Mata Long Chen menyipit saat dia mengucapkan empat kata ini. Bailan tersenyum, sepertinya kamu tidak bodoh. Benda ini milikmu. Apakah kamu bisa pergi ke wilayah kekaisaran atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu? Aku juga tidak tahu bagaimana cara pergi ke wilayah kekaisaran. Long Chen tidak berpura-pura. Inilah yang paling dia butuhkan. Setelah menyingkirkan buku pegangan bela diri surgawi, Long Chen mengeluarkan sesuatu yang lain. Dia sudah lama ingin mengeluarkannya karena buku itu tidak berguna baginya. Itulah teratai hijau ilahi. Melihat tindakan Long Chen, Bailan sudah tahu apa maksudnya. Dengan ekspresi yang bertentangan, dia berkata, Teratai biru suci, benda ini terlalu berharga. Aku hanya membantumu beberapa kali, aku tidak bisa menerimanya. Long Chen tersenyum tipis, Aku tidak berpura-pura padamu, tetapi Patriark berpura-pura padaku. Aku memiliki domain 3000 bintang. Bagiku, buku pegangan bela diri surgawi jauh lebih berharga daripada benda ini. Sudah saatnya kita berpisah. Ambillah teratai biru suci ini sebagai balasanku kepada ras iblis. Ini juga hadiah untuk Suk Sui dan Yan. R. Kau putuskan kepada siapa akan memberikannya. Setelah berkata demikian, Long Chen meletakkan Teratai biru suci di tangan Bailan. Bailan sedikit malu. Ketika dia memberikan buku panduan tinju bela diri surgawi kepada Long Chen, dia tidak menyangka Long Chen akan mengeluarkan benda yang sangat berharga itu. Statusnya di kerajaan segudang sangat tinggi. Dia selalu menjadi orang yang memberi bantuan kepada orang lain, tetapi tidak pernah ada hari di mana orang lain akan memberinya bantuan. Dia tidak terbiasa dengan perasaan ini. Bocah, kau benar-benar membuat orang tua sepertiku terlihat buruk. Bailan berkata sambil tersenyum. Dia menatap Teratai biru suci di tangannya dan berkata, untuk saat ini, aku akan memberikannya kepada Suer. Yaner masih muda dan belum tahu banyak. Dia memiliki kepribadian yang santai. Sebagai perbandingan, Suer adalah kakak perempuan dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarganya dan ras iblis. Mereka tidak akan keberatan. Long Chen memikirkannya dan setuju. Soyeon sama sekali tidak peduli dengan Teratai biru ilahi. Setelah menyimpan Teratai biru suci, Bailan berkata, kita akan berangkat besok pagi. Kamu harus mempelajari buku pegangan Bela Diri Surgawi terlebih dahulu. Long Chen mengangguk. Setelah Bailan pergi, dia mulai membaca tiga tahap pertama dari buku pegangan Tinju Bela Diri Surgawi. Kitab Tinju Bela Diri Surgawi benar-benar berbeda dari Kitab Tinju Bela Diri Bumi. Arah keduanya berbeda. Earth Martial Fismanual adalah tentang mengendalikan kekuatan bumi, sedangkan Sky Martial Realm adalah tentang mengendalikan kekuatan dunia. Kekuatan seseorang akan selalu tidak berarti. Jika seseorang dapat mengendalikan kekuatan dunia di sekitarnya dan membentuk domain, ia akan dapat meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Bagi para kultifator yang belum mencapai Alam Bela Diri Langit, tekanan yang disebabkan oleh domain itu bahkan lebih mengerikan daripada Devoring World of Blood milik Long Chen. Namun, Long Chen yang mengerikan itu tidak dapat dianggap sebagai lawannya. Dapat dikatakan bahwa tahap pertama Alam Bela Diri Langit, domain, memiliki tekanan terbatas padanya. Setelah semalaman penuh pemahaman, Long Chen telah membuat banyak kemajuan. Dalam tiga bulan terakhir, dia telah merenungkan Alam Bela Diri Langit dan seni tombak 3000 domain. Kedua aspek ini didasarkan pada pemahaman Long Chen tentang Alam Bela Diri Langit. Sekarang setelah dia memiliki buku Pegangan Tinju Bela Diri Surgawi, dia dapat memahami banyak hal yang perlu dilakukannya hanyalah berkultivasi. Tentu saja, Long Chen tidak punya banyak waktu. Saat Fajar menyingsing, dia harus berangkat menapaki jalan pembunuhan di Alam Rahasia Lima Kaisar bersama Bailan dan yang lainnya. Saat Fajar menyingsing, Long Chen berdiri dengan suara mendesing. Alam Rahasia Lima Kaisar, Harta Karun Lima Kaisar, aku datang. Saat Fajar menyingsing, sudah waktunya berangkat. Bailan dan Lei Ji sudah bersiap. Kaka, aku akan mengikutimu ke Alam Rahasia Lima Kaisar. Pada saat ini, Mosya Olang juga sedikit bersemangat. Tidak, Long Chen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Mosya Olang tercengang. Semua lawan kita adalah ahli. Wu Lian juga menginginkan nyawaku. Tidak ada gunanya bagimu untuk pergi ke sana. Sebaiknya kau tetap di sini dan membantu melindungi klan petir dan klan iblis, kata Long Chen. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya Mosya Olang. Dia selalu mendengarkan kata-kata Long Chen. Sebenarnya, Long Chen khawatir tentang Ras Monster. Mereka bersembunyi dalam kegelapan dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Saat itu, target mereka pasti adalah harta karun di Alam Rahasia Lima Kaisar. Jika Mosya Olang tetap di sini, dia akan lebih aman. Jika Ras Monster benar-benar ingin menyerang, Long Chen dan yang lainnya tidak akan mampu melawan. Ini juga rencana Long Chen. Kau tinggallah di sini. Aku akan segera kembali. Saat itu, dalam sisa waktu satu bulan, kita saudara-saudara akan menemukan cara untuk memasuki wilayah Kaisar. Aku tidak percaya kita tidak bisa memasuki wilayah Kaisar. Tentu saja, prasyarat untuk memasuki domain Kaisar adalah memperoleh harta karun lima Kaisar. Kiten telah mengatakan bahwa ini adalah kartu truf Long Chen. Atas desakan Long Chen, Mosya Olang hanya bisa menganggup dan setuju. Kekuatan Long Chen tidak dianggap kuat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, banyak hal di Alam Rahasia Lima Kaisar bergantung pada keberuntungan. Setelah Mosya Olang setuju, Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Aku akan merepotkanmu di sini. Ketika aku pergi bersama Bailan dan yang lainnya, sesuatu terjadi di sini. Mereka semua adalah teman baikku, jadi aku tidak ingin terlalu banyak korban. Kakak, jangan khawatir. Aku akan menjaga tempat ini dengan baik. Mosya Olang tersenyum. Ketika Long Chen bersih keras, sulit baginya untuk berubah pikiran. Ini adalah kekuatan kakak laki-lakinya, kalau tidak, dia tidak akan sampai sejauh ini. Perjalanan ke wilayah Rahasia Lima Kaisar ini merupakan ujian terbesar bagi Long Chen sebelum ia pergi ke wilayah berdaulat. Dapat dikatakan bahwa ia siap menghadapi kematian dengan tenang. Bertarung sampai mati. Setelah mereka pergi, seluruh klan iblis dan klan petir mengantar Long Chen dan yang lainnya pergi. Mosya Olang tidak ikut serta. Dia berdiri di bawah pohon di suatu tempat dan melihat ke arah Long Chen pergi. Tiba-tiba, Mosya Olang merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Siapa ini? Dia berbalik, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Titik-titik. Setelah berpamitan dengan yang lain, Bailan dan yang lainnya tidak menunda lagi. Mereka mengambil salah satu dari lima kunci kaisar dan pergi ke Medan Perang Abadi. Kali ini, selain beberapa tokoh inti, tidak ada seorang pun yang tahu tentang pembukaan harta karun lima kaisar. Sebelumnya, orang-orang yang mengirim mereka tidak tahu bahwa Bailan akan pergi ke harta karun lima kaisar. Harta karun dari lima kaisar adalah sesuatu yang hanya bisa diperebutkan oleh sembilan klan. Jika Long Suke tidak berada di lapisan Tianqi kedua, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk memperebutkannya. Meski begitu, bahkan jika dia mendapatkan kuncinya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan satu tempat dan membiarkan kompetisi seni bela diri sembilan klan memutuskannya. Sepanjang jalan, Long Chen tidak membuang waktu. Bersama Bailan dan Lei Ji, ini adalah waktu terbaik baginya untuk berkultivasi di alam bela diri langit. Jalan kultivasinya sungguh sulit tak tertandingi. Jika Long Chen tidak memiliki tablet dewa bela diri, bahkan jika dia memiliki pemahaman yang luar biasa, akan sulit baginya untuk meningkat begitu cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah mencapai puncak alam bela diri bumi dari tingkat ketiga alam bela diri bumi. Bagi yang lain, ini mungkin memakan waktu 10 atau 20 tahun. Di bawah bimbingan keduanya, Long Chen memiliki pemahaman awal. Dia telah melihat kekuatan, domain, Lei Ji dan Bailan, dan dia juga dengan hati-hati merasakan keahliannya. Dalam proses pemahaman, Long Chen dan yang lainnya secara bertahap mendekati Medan Perang Abadi. Sudah lima bulan sejak Long Chen membunuh Wu Guangyu. Pada saat itu, klan Shen dan klan Feng masih mencari jejak Long Chen. Long Chen, berhati-hatilah saat kau tiba di Medan Perang Abadi. Wu Lian tidak dapat menemukan jejakmu setelah sekian lama. Dia mungkin sudah gila. Dia sudah tahu bahwa kau akan pergi ke Medan Perang Abadi, jadi berhati-hatilah saat kau tiba, Bailan mengingatkan. Jangan khawatir. Dua kata ini mencerminkan kemauan kuat Long Chen. Bukannya dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sudah menduganya. Ada banyak kesulitan, tetapi Long Chen tidak akan menyerah. Oke. Melihat Long Chen seperti itu, Bailan menganggup puas. Tak lama kemudian, reruntuhan itu muncul di hadapan mereka. Di depan reruntuhan itu, sudah ada beberapa orang yang menunggu. Long Chen melirik mereka. Seperti yang diduga, Patriar Klan Angin Ilahi, Feng Qing dan Wu Lian, telah tiba. Selain Long Suke, yang berbicara omong kosong di sebelah Wu Lian, ada total sepuluh orang yang hadir. Bahkan dari kejauhan, Long Chen bisa merasakan tatapan Wu Lian. Dia memang seorang ahli pedang alami dan orang dengan embryo pedang bawaan. Wu Lian biasanya pendiam, tetapi saat ini, dia seperti pedang panjang yang tajam. Matanya dipenuhi dengan cahaya pedang tajam yang menusuk ke arah Long Chen. Hari ini, dia mengenakan jubah putih salju dengan kerudung putih menutupi wajahnya. Rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia tampak sangat anggun seperti peri pedang. Begitu Bailan dan yang lainnya tiba, suasana membunuh muncul. Feng Qing dan Wu Lian tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka diam-diam berjalan ke arah Long Chen dan yang lainnya untuk menyambut mereka. Sejujurnya, mereka telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Di samping, keempat orang dari aliansi lima elemen saling memandang dan tersenyum. Bailan dan Wu Lian adalah dua orang terkuat. Bagi aliansi lima elemen, membiarkan mereka bentrok hanya akan mendatangkan keuntungan. Mereka senang menuai keuntungan dari pihak ketiga. Hati-hati, kata Bailan lembut. Dari ekspresi dingin Wu Lian, dia tahu akan ada pertempuran hari ini. Dengan sangat cepat, mereka berdua berdiri terpisah sejauh 20 meter. Pada saat ini, hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan jubah panjang Wu Lian berkibar tertiup angin, samar-samar memperlihatkan kakinya yang putih seputih salju. Di usia ini, mampu mempertahankan penampilan dan bentuk tubuh yang mengesankan seperti itu, sungguh langka. Feng King, yang berada di sampingnya, sudah memiliki kebencian yang tertulis di seluruh wajahnya. Long Chen, kau masih berani datang hari ini. Kembalikan nyawa Zilin dan Guang Yu kepada kami. Suara Feng King sedikit bergetar saat dia berbicara. Bagi Bailan, Feng King hanyalah seekor anjing tua yang mengikuti Wu Lian. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Feng King. Sebaliknya, dia menatap Wu Lian dan berkata, Nona Wu, Anda mengatakan bahwa Long Chen membunuh Wu Guang Yu. Apakah Anda punya bukti? Memang, hanya dengan melihat Mosia Olang di sisi Long Chen, dia dapat berasumsi bahwa Long Chen adalah pembunuh putranya. Feng Zilin tidak dibunuh oleh Long Chen sejak awal, jadi bagaimana Long Chen bisa tahu kemana orang itu lari? Karena itu, dia berkata, Demon Wolf awalnya adalah saudara laki-lakiku, Long Chen. Hanya saja Wu Guang Yu menyambarnya. Sekarang setelah aku memiliki kekuatan, aku tentu akan menyambarnya kembali. Namun, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganku, Long Chen. Pemakaman primordial ini sangat aneh. Jika binatang iblis seperti itu dapat muncul di Danau Tianyi, siapa tahu apakah ada di tempat lain. Kalau sudah menyangkut masalah seperti ini, dia akan berusaha bertindak tanpa malu-malu semampunya. Namun, Wu Lian tidak terpengaruh oleh kata-kata Long Chen dan Bai Lan. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apapun. Matanya yang seperti bunga teratai putih memancarkan cahaya pedang yang dingin. Tatapan penuh kebencian itu membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Kulit kepalanya mati rasa, dan jantungnya bergetar. Dia tahu bahwa Wu Lian sama sekali tidak mempercayainya. Tidak apa-apa kalau dia bicara, tetapi kalau dia tidak bicara, orang-orang malah makin merasa takut. Dapat dikatakan bahwa dia sudah yakin betul bahwa Long Chen telah membunuh putranya. Jika memang begitu, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu akan sia-sia. Karena sudah seperti itu, bersikap malu-malu sudah tidak ada gunanya. Ketika Bai Lan masih memikirkan cara, Long Chen sudah berdiri. Ada gelombang kekuatan dan kewibawaan yang menindas di tubuh Wu Lian, dan pada saat itu, Long Chen hanya bisa mengedarkan esensi sejatinya untuk melawan. Benar sekali. Wu Guangyu dibunuh oleh Ku. Namun, aku, Long Chen, tidak tahu ke mana Feng Xilin pergi. Berhenti sejenak, Long Chen menatap mereka berdua dengan dingin, dan berkata, kekuatannya rendah, jadi dia pantas mati. Aku baru saja datang ke pemakaman primordial dan hampir dibunuh oleh Wu Guangyu. Pada akhirnya, balas dendamku adalah hal yang biasa. Jika dia ingin menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan bahwa kekuatannya rendah. Saat ini, harta karun lima kaisar akan segera dibuka. Apakah kalian berdua ingin bertarung sampai mati? Sebagai seorang pemuda, dia telah berhadapan langsung dengan tekanan dari dua orang ahli alam langit. Bahkan matanya tidak berkedip sedikitpun. Setelah membunuh seseorang, dia masih berani menentang Wu Lian. Keberaniannya terlihat jelas. Tidak diragukan lagi, Long Chen memang yang paling menantang surga di antara generasi muda di wilayah kerajaan sepuluh ribu. Bahkan Wu Guangyu bukanlah tandingannya. Sebenarnya, Wu Lian selalu bangga dengan putranya. Namun, Long Chen telah menghancurkan segalanya untuknya. Kalau saja harta karun lima kaisar tidak akan segera terbuka dan dia tidak ingin berkonflik dengan Bai Lan saat ini, dia pasti tidak akan bertahan melawan Long Chen begitu lama tanpa melakukan satu gerakan pun. Long Chen berkata terus terang. Bai Lan juga sangat terkesan. Dia adalah seseorang yang setingkat dengan Wu Lian dan tidak ingin berpura-pura menjadi pengecut. Dia langsung berkata, Kalau begitu, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Tidak peduli apa, selama aku, Bai Lan, ada di sini. Jika kau ingin menyentuh Long Chen, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu melukai sehelai rambut pun dari Long Chen. Selain itu, harta karun lima kaisar akan segera dibuka. Sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati dan jangan biarkan seseorang memanfaatkanmu. Kau harus tahu bahwa harta karun lima kaisar lebih penting daripada apapun. Kata-kata Bai Lan yang pantang menyerah menyebabkan Feng Qing mengerutkan kening. Dia telah memikirkan masalah ini sepanjang waktu. Jika mereka bergerak sekarang, dengan Bai Lan yang begitu keras kepala dan Lei Ji mengikutinya sebagai pemimpin, jika mereka ingin membunuh Long Chen, mereka harus melewati Bai Lan terlebih dahulu. Pada saat itu, sangat mungkin kedua belah pihak akan menderita kerugian besar tanpa menyentuh sehelai rambut pun pada Long Chen, dan aliansi lima elemen akan memanfaatkannya. Kakak Wu, kalau begitu, mari kita bergerak di alam rahasia lima kaisar. Saat itu, dengan harta karun di depan kita, aku tidak percaya Bai Lan akan mampu melindungi anak ini sepanjang waktu. Wu Lian tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menunggu keputusannya. Namun, saat ini, dia masih belum bertindak. Semakin seperti ini, semakin banyak orang yang tidak yakin tentang apa yang akan dia lakukan. Ding! Disertai suara keras, pedang panjang seputih salju muncul di tangan Wu Lian. Inilah pedang ilahi teratai putih yang lahir bersama dengan pedang ilahi teratai hijau. Sebagian besar warisan peri teratai putih ada di pedang ilahi teratai putih ini. Saat pedang ilahi teratai putih muncul, Bai Lan dan yang lainnya mengerutkan kening. Wanita ini, Bai Lan dan Lei Ji saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Wu Lian mungkin serius kali ini. Demi membunuh Long Chen, dia mungkin tidak peduli dengan harta karun lima kaisar. Long Chen mengalihkan perhatiannya ke pedang panjangnya. Pedang panjang seputih salju ini seakan tersedot ke tangan Wu Lian. Saat dia memegang pedang panjang itu, rasanya lebih mengerikan daripada saat Wu Guang Yu memegangnya. Pedang suci teratai putih ini tampak seperti bagian dari tubuhnya. Bahkan pedang itu memancarkan aura Yuan sejati miliknya. Seolah-olah pedang suci ini memiliki meridian. Yuan sejati miliknya dapat mengalir dengan kekuatan pedang itu. Hal ini memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan pedang ilahi teratai putih secara lebih luas. Saudari Wu, harta karun lima kaisar lebih penting. Feng Qing mengingatkannya. Aura dingin wanita ini membuatnya merasa tidak nyaman. Bai Lan tidak banyak bicara saat melihat Wu Lian bergerak. Setelah memperingatkan Long Chen agar berhati-hati, dia melangkah maju sendirian. Dia menatap Wu Lian dengan wajah pucat dan berkata, kalau begitu, mari kita bergerak. Akan menarik untuk menentukan pemenangnya di sini. Dia terlahir sombong dan satu-satunya orang yang dia takuti adalah Wu Lian. Namun, bahkan Wu Lian tidak bisa menghapus sifat sombongnya. Melakukan suatu gerakan atau tidak melakukan gerakan. Semua orang menatap Wu Lian. Jika dia memilih untuk bertindak sekarang, hanya bisa dikatakan bahwa Wu Lian terlalu impulsif. Di bawah tatapan semua orang, Wu Lian tiba-tiba tersenyum. Dia terkeke pelan dan suaranya seakan datang dari awan yang jauh. Siapa yang bilang aku akan bergerak? Dia terkeke pelan dan menyimpan pedang suci teratai putih. Pikiran seorang wanita sungguh sulit ditebak. Semua orang saling memandang. Long Chen juga terdiam. Wanita ini benar-benar pelin-pelan. Kalau begitu, mari kita masuk dan membuka alam mistis lima kaisar, kata Bailan. Tidak, Wu Lian menyela perkataannya. Dia menatap Long Chen dan berkata, hari ini, mereka yang berhak memperjuangkan harta karun lima kaisar semuanya berada di alam surga. Kekuatan orang ini tidak ada di alam surga. Apa haknya untuk masuk bersama kita? Jelas sekali, yang dia tuju adalah Long Chen. Long Chen juga sombong. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, jika kamu punya tujuan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Katakan padaku, apa yang harus aku, Long Chen, lakukan agar memenuhi syarat untuk memasuki alam mistis lima kaisar? Sangat mudah. Lawanlah seorang kultifator alam surga untuk membuktikan bahwa kau memiliki kualifikasi. Bukankah itu cukup? Atau, seorang generasi muda yang bahkan belum mencapai alam surga, kualifikasi apa yang ia miliki untuk bisa bersama kita? Wu Lian mendengus dingin dan berkata, Long Chen, tidak perlu. Siapapun yang memiliki kuncinya bisa masuk. Bailan tahu bahwa Wu Lian sedang mencoba memprovokasi Long Chen. Dia ingin setidaknya memberinya hukuman sehingga meskipun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak boleh kehilangan muka. Seorang pria adalah seorang pria. Dia tidak boleh membiarkan wanita jalan ini memandang rendah dirinya. Jadi, Long Chen tertawa dan menunjuk Feng Qing di sebelahnya, siapa yang bisa menguji kekuatanku? Feng Qing. Setidaknya, dia tidak memenuhi syarat. Apa katamu? Feng Qing hampir pingsan karena marah. Dari kata-kata Long Chen, jelas bahwa dia meremehkannya. Dia adalah seorang kultifator di alam surga, penguasa dinasti Suci Tian Feng. Dia adalah salah satu orang terkuat di kerajaan Segudang. Tetapi seorang pemuda seperti Long Chen berani memanggilnya orang tua. Aku bilang, kamu sudah tua. Apa? Ada yang ingin kamu katakan, orang tua? Tanya Long Chen penasaran. Kau mencari kematian. Feng Qing sangat marah. Long Chen tidak hanya memanggilnya orang tua, dia juga memanggilnya orang tua. Feng Qing sudah marah karena kematian Wu Guangyu dan Feng Zilin. Siapapun akan marah ketika Long Chen menghinanya seperti itu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat. Feng Qing, serang. Wu Lian mundur selangkah dan berkata dengan tegas. Ada martabat yang tak tertahankan dalam suaranya. Long Chen, Bai Lan masih merasa itu agak tidak pantas. Jika aku tidak membuat Wu Lian menyerah, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ini hanya Feng Qing. Jangan khawatir, lelaki tua ini bahkan tidak cukup untuk kukalahkan, kata Long Chen dengan arogan. Ada sedikit provokasi dalam kata-katanya. 835. Klan Feng memiliki sejarah ribuan tahun dan fondasi yang kuat. Kau hanya perlu berhati-hati. Jika kau tidak sebanding dengan mereka, aku akan mengabaikan segalanya untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, demi Yan, Er dan Sue Er. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Bai Lan mengingatkan. Long Chen ingat itu. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menyuruh Bai Lan dan yang lainnya mundur. Kemudian dia berkata kepada Feng Qing, keluarlah, orang tua. Biarkan aku melihat seberapa banyak kekuatan yang tersisa. Jangan bilang kau menggunakan semua kekuatanmu untuk wanita. Kau sudah sangat tua, mengapa kau tidak beristirahat? Feng Qing benci jika orang memanggilnya tua. Dia tampak tua, tetapi sebenarnya dia jauh lebih muda dari Bai Lan dan Wu Lian. Perbedaan antara lapisan Tian Qi pertama dan lapisan Tian Qi kedua sangat besar. Kau sedang mencari kematian. Sebelumnya, Feng Qing ingin menjaga Long Chen di perbendaharaan. Dia tidak menyangka anak itu akan mempermalukannya seperti itu. Dia harus mati. Angin kencang mulai bertiup di sekitar Feng Qing. Dia berasal dari klan Feng, jadi dia harus bisa mengendalikan angin. Angin bertiup kencang. Atas isyarat Long Chen dan Feng Qing, Wu Lian dan Bai Lan mundur agak jauh. Namun, untuk mencegah Wu Lian menyerang secara tiba-tiba, Bai Lan mengawasi Wu Lian. Itu ide Long Chen. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dalam waktu singkat, dia menunjukkan kekuatannya dan menyelesaikan transformasi jiwa naga. Tentu saja, di mata orang lain, itu hanya transformasi jiwa binatang. Tidak seorang pun yang pernah melihat transformasi roh binatang yang menantang surga seperti itu. Di bawah transformasi jiwa naga, sisik naga berwarna merah darah melilit tubuh Long Chen dengan erat, tidak meninggalkan jejak kekosongan. Aura jahat alami meletus dari tubuh Long Chen, sangat kontras dengan sikap Feng Qing yang seperti orang bijak. Namun, temperamen Long Chen sangat dingin. Adapun Feng Qing, dia tampak seperti seorang abadi, tetapi pada saat ini, dia dibuat marah oleh Long Chen. Feng Qing, kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih marah pada seorang anak kecil. Jangan bersikap memalukan, oke. Kata suara dingin di belakang Feng Qing. Kata-kata Wulian membangunkan Feng Qing. Dasar bocah yang merepotkan. Feng Qing terkejut, tetapi dia segera menenangkan diri. Emosi yang gelisah adalah iblis. Dia sudah sangat tua, jadi dia seharusnya sangat jelas tentang ini. Kemarahannya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh sikap dingin. Di depan Long Chen, tubuh Feng Qing perlahan-lahan melayang ke atas. Long Chen sepertinya melihat bahwa Feng Qing tampaknya telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Apakah ini kekuatan alam surga? Alam bela diri surga lebih cocok untuk bertarung di udara. Hal ini terutama berlaku bagi Feng Qing. Langit yang tak berujung adalah tempat di mana ia terbang tinggi. Long Chen, di sisi lain, kurang akrab dengan pertempuran udara. Mati saja. Feng Qing tersenyum dingin. Tubuhnya langsung berubah menjadi embusan angin dan menyerang Long Chen. Kecepatan alam bela diri surga sungguh mengerikan. Tentu saja, mungkin karena kecepatan Feng Qing sedikit lebih cepat daripada yang lain. Bagaimanapun, ia ahli dalam angin. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kekuatan penuh Long Chen. Tentu saja, ini tidak termasuk perisai darah. Bayangan yang menggenapi. Ini adalah keterampilan tingkat kerajaan yang digunakan Feng Qing di awal. Jelas, itu adalah keterampilan khusus. Seperti namanya, Fulgurating Shadows. Tubuh Feng Qing bergerak sangat cepat di depan Long Chen. Long Chen tidak dapat melihat tubuhnya dengan jelas. Segel tangan seribu. Dengan suara mendesing, Feng Qing bergegas ke belakang Long Chen dan melepaskan segel tangan seribu. Dia langsung menggunakan dua skill tingkat kerajaan. Jelas bahwa Feng Qing bertekad untuk menghajar Long Chen sampai mati. Dia tidak bisa membuang waktu. Jika dia melambat, banyak masalah mungkin akan timbul. Kekuatan alam bela diri surga benar-benar menekan Long Chen. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen dan dia segera bergerak. Medan 3000 bintang di tangan Long Chen melesat keluar. Di bawah kendali Long Chen, Medan 3000 bintang melesatkan berkas cahaya bintang. Totalnya ada lebih dari 100 berkas cahaya bintang. Seperti pedang, berkas-berkas itu langsung bertabrakan dengan jejak tangan seribu milik Feng Qing. Ledakan, ledakan, ledakan. Medan 3000 bintang bagaikan sungai bintang alami, mengalir dengan cahaya terang. Jejak tangan seribu tidak terlihat dan sangat kuat. Dalam halki murni, Long Chen sebenarnya mirip dengan Feng Qing. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Long Chen berada di alam bela diri bumi dan Feng Qing berada di alam bela diri surga. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Keunggulan terbesar dari alam bela diri surga adalah kendali atas ruang di sekitarnya. Itu adalah kekuatan penindasan dari wilayah kekuasaan. Bagi para pejuang tingkat rendah, ini adalah wilayah kekuasaan, alam bela diri surga. Kekuatan penindasan itu tidak bisa diremehkan. Apa yang Long Chen gunakan sebelumnya sebenarnya adalah seni tombak 3000 dari 3000 alam. Namun, Long Chen hanya memahami sedikit saja, jadi dia hanya bisa menggunakannya sedikit saja. Jika dia bisa sepenuhnya menggunakan keterampilan tingkat tinggi ini, Feng Qing pasti akan kalah. Pada saat itu, jejak tangan seribu dan seni tombak 3000 alam Long Chen yang belum lengkap saling melengkapi. Hanya itu saja yang kamu punya. Feng Qing mencibir. Domain. Dia pernah menggunakan domainnya terhadap Long Chen sebelumnya. Long Chen memiliki pemahaman yang baik tentang domain tingkat pertama alam bela diri surga. Dia telah bersentuhan dengan domain guntur ekstrim berkali-kali. Di bawah penindasan, domain, baik itu pengoperasian kimurni atau pergerakan tubuhnya, semuanya akan sangat terpengaruh. Seperti yang diduga, domain alam bela diri surga menyerang saat Long Chen dan Feng Qing sedang bertarung. Long Chen merasa bahwa penggunaan skillnya telah sangat terpengaruh. Gerakannya melambat dan serangan Feng Qing menyapu. Segera, Long Chen akan tenggelam di dalamnya. Anda pikir Anda memiliki domain. Long Chen juga memiliki hal serupa, yaitu Deforing World of Blood. Di bawah kendali Long Chen, Deforing World of Blood langsung meluas, menyelimuti Long Chen dan Feng Qing sepenuhnya. Quintessential origin milik Feng Qing langsung ditekan, dan kekuatan yang bisa ia tunjukkan pun sangat berkurang. Di satu sisi, pengoperasian kimurninya melambat. Di sisi lain, hal itu secara langsung menekan kimurninya. Secara umum, Deforing World of Blood milik Long Chen sedikit lebih unggul dibandingkan dengan seorang ahli dari alam bela diri surga yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Keuntungan Feng Qing langsung berubah menjadi kerugiannya. Domainmu, hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Feng Qing sudah melihat gerakan Long Chen, jadi dia sudah siap. Angin kencang bertiup kencang. Pasir kuning bersiul. Balikkan, balikkan arusnya. Di bawah kendali Feng Qing, kekuatan, domain miliknya, yang awalnya menekan Long Chen dari segala arah, tiba-tiba menjadi ganas. Long Chen seperti perahu kecil di lautan badai. Aku memang meremehkan kekuatan alam bela diri surga. Tampaknya ketika Lei Ji menggunakan domainnya untuk menekanku, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long Chen berpikir dengan wajah dingin. Tentu saja, Lei Ji memperlakukan Long Chen sebagai salah satu darinya. Dia menggunakan domainnya untuk membuat Long Chen, yang tertekan, meledak. Tentu saja, dia tidak akan menyerang seperti yang dilakukan Feng Qing. Domain yang ganas itu secara langsung mengganggu serangan Long Chen. Itu tidak hanya memengaruhi pengoperasian kimurni Long Chen, tetapi juga memengaruhi pergerakan cahaya bintang Long Chen. 3000 Segel Tangan Ketika 1000 Segel Tangan menekan Long Chen, Feng Qing menggunakan jurus mematikannya. Ia melanjutkan dengan serangan lain. Ia menggunakan metode yang sama, tetapi kali ini, ia menggunakan versi 1000 Segel Tangan yang diperkuat. Itu adalah 3000 Segel Tangan. 1000 Segel Tangan adalah keterampilan pertempuran kerajaan tingkat rendah. 3000 Segel Tangan tampaknya merupakan keterampilan pertempuran kerajaan tingkat menengah. Itu juga merupakan kartu truf Feng Qing. Faktanya, ini adalah salah satu keterampilan bertarung terkuat milik klan Feng. Feng Qing menggunakan pembalikan domain untuk mengganggu Long Chen. Ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun Long Chen telah mengatakan bahwa Feng Zilin tidak mati di tangannya, bagaimana dia bisa mempercayainya? Segel 3000 Tangan tidak sesederhana 3 kali lebih kuat dari Segel 1000 Tangan. Di belakang Feng Qing, serangkaian Segel Tangan ilusi bergetar. Hancurkan, 3000 Jejak Telapak Tangan meledak. Serangan yang setidaknya 10 kali lebih kuat dari 1000 Jejak Telapak Tangan yang meledak. Untuk sesaat, ruang bergetar. Dalam penglihatan Long Chen, ada banyak Segel Tangan yang mengerikan bergegas ke arahnya. 1000 Segel Tangan telah mengunci Long Chen dari segala arah. Mati. Pada saat-saat terakhir, Feng Qing merasa gembira. Dia seperti anak kecil yang mendapatkan sesuatu yang disukainya. Segel Tangan Seribu hendak menelan Long Chen seluruhnya. Tanpa berkata apa-apa, Bailan dan Lei Ji bergegas mendekat. Mereka tidak bisa membiarkan Long Chen mati. Namun, saat Bailan menatap Wu Lian, Wu Lian juga menatapnya. Apakah kamu ingin ikut campur? Wu Lian terkekeh. Jubahnya berkibar saat dia menusupkan pedangnya. Dalam sekejap, cahaya pedang putih kristal muncul di depan Bailan, menghalangi jalannya. Ekspresi Bailan berubah. Gerakannya diperlambat oleh cahaya pedang putih. Pada saat ini, Long Chen sudah menghadapi serangan lawannya. Di bawah tekanan, wilayah lawannya, dia seperti anak panah yang hampir mencapai ujung lintasannya. Namun, dari mata Long Chen, Bailan tidak melihat tanda-tanda kekalahan. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Terlebih lagi, Lei Ji ada di sini untuk membantu. Segel Tangan 3000 memang kuat. Segel 1000 Tangan ini mengingatkan Long Chen pada Segel Kaisar miliknya. Setiap kali Segel 1000 Tangan digunakan, Segel Kaisar miliknya akan menangkalnya. Bahkan Segel 3000 Tangan ini pun sama. Ledakan. Dia membalikkan telapak tangannya. Empat warna cahaya berbeda bersinar terang dari telapak tangannya. Segel Neraka Scarlet Tyrk. Segel Surga Sang Raja Mas. Segel Pengangkat Surga Asure Tyrk. Segel Surga yang menelan Tyrk Mistik. Lapisan keempat Segel Raja dilepaskan pada saat ini dengan ledakan keras. Segel Kaisar berwarna merah, emas, biru kehijauan, dan hitam tiba-tiba muncul. Di bawah kendali Long Chen, mereka menyatu dan terbang ke arah 3000 Segel Tangan. Ini adalah pertama kalinya keempat Segel Kaisar menyatu. Long Chen merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Kekuatan keempat Segel Kaisar itu jelas telah melampaui 3000 Segel Tangan. Itu telah mencapai puncak level Kerajaan Menengah. Sebuah ledakan. Kekuatan empat Segel Kaisar bertabrakan dengan Segel 3000 Tangan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mengalami konfrontasi sekuat itu. Tidak dapat disangkal, dia yang telah mencapai tingkat ke-9 Alam Bela Diri Bumi, sudah cukup kuat untuk bertarung melawan para ahli tingkat pertama Alam Bela Diri Langit. 836. Tidak seorang pun menyangka bahwa Long Chen akan mampu menampilkan kekuatan sebesar itu bahkan setelah dikalahkan. Ledakan. Long Chen terlempar ke belakang di tengah ledakan besar itu. Kekuatan keempat Segel Kaisar miliknya telah dengan kuat menahan Segel 3000 Tangan milik Feng King, sehingga dia dapat lolos tanpa cedera. Dalam konfrontasi ini, Feng King tidak mendapatkan keuntungan apapun. Harus diketahui bahwa ia telah menggunakan semua kartu trufnya. Pada saat itu, Long Chen telah kembali ke sisi Bailan. Feng King telah dipaksa kembali oleh empat Segel Kaisar Agung Long Chen. Dia juga telah kembali ke sisi Wulian. Ini berarti pertarungan sudah berakhir. Hasilnya, keduanya berimbang. Bagi yang lainnya, itu adalah kejutan besar. Bagaimana pemuda ini bisa berkembang begitu cepat? Dia hanya berada di tingkat ke-9 Alam Bela Diri Bumi dan dia bisa mengalahkan seorang kultifator di Alam Bela Diri Langit. Dia benar-benar monster yang menentang surga. Sekarang aku mengerti mengapa Wu Guangyu dikalahkan dan bahkan mati di tangannya. Para kultifator dari Alam Bela Diri Langit di sekitarnya mulai berdiskusi dengan suara pelan. Bagi Feng King, itu adalah kejutan besar. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menekan Long Chen dengan domainnya. Dia berpikir bahwa setelah menggunakan segel 3000 tangan, bahkan jika Long Chen tidak mati, dia akan terluka parah. Siapa yang mengira bahwa pemuda itu tidak akan terluka? Lagi, Feng King meraung karena malu dan marah saat dia menyerang ke depan lagi. Lupakan, teriak Wu Lian di belakangnya. Feng King tidak punya pilihan selain berhenti dan berdiri dengan hormat di belakangnya. Pada saat itu, Wu Lian tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia menatap Long Chen dengan matanya yang seperti bunga teratai putih. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata, kemampuan bertarung pemuda ini sebanding dengan seorang kultifator di Alam Tianqi. Dia memenuhi syarat untuk memasuki Alam Misterius Lima Kaisar. Aku, Wu Lian, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sepertinya hanya membuang-buang waktu saja membiarkan Feng King bertarung. Jika Long Chen bisa lolos tanpa cedera sekali, dia bisa melakukannya berkali-kali. Oleh karena itu, Wu Lian tidak ingin membunuh Long Chen. Dia hanya ingin membunuh Long Chen secepat mungkin. Karena dia tidak bisa membunuhnya sekarang, dia akan mempunyai banyak kesempatan untuk melakukannya setelah memasuki Alam Misterius Lima Kaisar. Wu Lian tidak ingin terlibat lebih lama lagi. Orang-orang dari Aliansi Lima Elemen, begitu pula Su Kei yang panjang, semuanya menatap tajam ke arah mereka. Melawan Bailan di sini tidak akan berakhir baik. Setelah mengatakan itu, Wu Lian berjalan ke arah Mi Cheng. Orang-orang dari Aliansi Lima Elemen saling memandang dan mendengus dingin. Kemudian, mereka mengikuti di belakang Wu Lian. Long Su Kei yang sendirian berjalan ke sisi Long Chen dan berkata sambil tersenyum, orang ini benar-benar kuat. Dia bahkan memukul mundur Feng King. Lihat wajah tuannya, cek-cek. Long Chen, ayo pergi. Bailan tampaknya tidak menyukai Long Chen yang banyak bicara, jadi dia langsung memberi tahu Long Chen. Kemudian, dia pergi ke Mi Cheng bersama Lei Ji, meninggalkan Long Su Kei dengan tatapan dingin mengejek. Harta karun dari Lima Kaisar adalah milikku. Wilayah kerajaan Segudang juga milikku, Su Kei yang bertubuh panjang mencibir dan mengikuti jejak orang banyak. Mereka ke-10 berjalan menuju pusat Mi Cheng. Sebelumnya, naga air berdarah umu telah mengatakan bahwa alam misterius Lima Kaisar akan dibuka hari ini. Setiap kunci Lima Kaisar akan memiliki dua tempat untuk dimasuki oleh dua orang. Long Chen mengandalkan posisi Long Su Kei. Long Chen, kau dan Paman Lei akan berbagi kunci nanti. Aku akan berbagi kunci dengan Long Su Kei, kalau-kalau dia melakukan trik, kata Bailan dengan suara rendah saat mereka mendekati pusat Mi Cheng. Long Su Kei bukanlah orang baik, kata Long Chen. Sejujurnya, dia memiliki kesan yang baik tentang Long Su Kei. Tidak ada yang namanya orang baik atau orang jahat. Di hadapan harta karun Lima Kaisar, kamu hanya bisa percaya padaku dan Lei Ji. Kita telah menjadi saudara selama lebih dari 100 tahun, kata Bailan dengan sungguh-sungguh. Long Chen menganggup mengerti. Benar. Terkadang, dia harus waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau tidak, tragedi akan terjadi. Saat itu, klan Bai di kota Bai yang telah memberi Long Chen pelajaran yang jelas. Jika bukan karena klan Bai, dia tidak akan datang ke sini. Saat kerumunan bergerak maju, Long Chen telah kembali ke tempat semula. Di ruang kosong itu, garis pandang Long Chen pertama-tama beralih ke tempat di mana altar lima warna muncul. Pada saat ini, tempat itu kosong dan tidak ada altar lima warna. Mungkin belum waktunya. Yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri di samping altar lima warna dan melihat sekeliling. Nona Lailaxno berkata bahwa kita dapat membuka lima alam misterius kaisar di sini hari ini menggunakan kunci lima kaisar. Di mana pintu masuk ke lima alam misterius kaisar. Bai Lan menundukkan kepalanya dan melihat sekelilingnya. Benar sekali. Di mana itu? Apakah kita akan tertipu? Lei Ji berkeliling dan melihat sekeliling. Long Chen, apa pendapatmu? Setelah mencari beberapa saat, Bai Lan menoleh ke Long Chen dan bertanya, ada apa dengan Long Chen? Mungkin belum waktunya. Belum siang. Kita akan tahu dalam dua jam. Long Chen tersenyum dan berkata. Dia sedang memikirkan kunci lima warna. Apa hubungan kunci lima kaisar dengan kunci lima warna? Apa hubungan kunci lima warna di tangannya dengan harta karun di alam misterius lima kaisar? Long Chen tidak dapat menebak pertanyaan-pertanyaan ini. Kunci lima kaisar semuanya memiliki satu warna. Namun, kunci lima warna memiliki lima warna yang terkonsentrasi pada satu kunci. Mungkinkah ada semacam rahasia di baliknya? Mungkinkah aku dapat membuka alam misterius lima kaisar hanya dengan satu kunci lima warna? Long Chen dengan cepat menolak ide ini. Meski begitu, tidak ada cara lain. Semua orang ada di sini. Siapa yang akan membiarkan Long Chen masuk sendirian? Itu masuk akal. Bai Lan mengangguk. Lalu, seperti Long Chen, dia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan cepat. Sementara semua orang menunggu, suasananya menjadi semakin intens. Tiga faksi utama dan Long Suke. Di depan harta karun lima kaisar yang sebenarnya, mereka bagaikan api dan air. Konon, harta karun pamungkas yang ditinggalkan oleh lima pendekar alam beladiri dewa dari domen kerajaan segudang akan berbentuk seperti ini. Tidak peduli apapun itu, selama dia mendapatkan harta karun dari lima kaisar, dia niscaya akan mampu membangun kekuatan terbesar di wilayah kerajaan segudang seiring berjalannya waktu, menyatukan wilayah kerajaan segudang, dan bahkan menciptakan ahli alam beladiri dewa lainnya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang tidak iri. Tak lama kemudian, waktunya pun tiba. Tatapan semua orang terfokus pada ruang kosong itu. Pada saat ini, altar lima warna muncul kembali. Ada total lima warna di altar lima warna. Setiap warna berbentuk kipas. Pada saat ini, kelima warna itu berputar, memancarkan cahaya yang indah. Ayo pergi. Bailan berkata dan mendekati altar lima warna. Tak lama kemudian, mereka bersepuluh berhenti di samping altar lima warna. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Keluarkan kunci kalian, kata Wu Lian. Wu Lian berkata sambil mengeluarkan kunci lima kaisar dari cincin ruangnya. Feng Qing segera berdiri di sampingnya seolah-olah dia khawatir Wu Lian akan meninggalkannya. Yang lainnya juga tidak ketinggalan. Mereka semua mengeluarkan lima kunci kaisar mereka. Bailan meletakkan kunci itu di tangan Lei Ji dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Kemudian dia datang ke sisi Long Suke dan tersenyum. Saudara Long Suke, aku telah menggunakan kunci kaisar kuning. Tidak masalah. Baik kamu maupun Long Chen, semuanya sama saja, kata Long Suke sambil tersenyum cerah. Lima kunci lima kaisar semuanya telah dikeluarkan. Selanjutnya, kita harus berada di tengah area lima warna. Apapun kunci yang kita miliki, kita harus melangkah ke area itu. Tidak seorang pun tahu siapa yang mengatakannya. Semua orang mengerti hal ini. Itu adalah momen yang krusial. Tidak seorang pun tahu apakah akan ada kesalahan. Oleh karena itu, kecil kemungkinan mereka akan bermain curang, dan tidak seorang pun berani melakukannya, kecuali mereka ingin mati. Setelah mendengar itu, semua orang saling memandang. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera naik. Long Chen mengikuti Lei Ji dan melangkah ke area hijau. Semua orang mengambil posisi masing-masing hampir pada saat yang bersamaan. Long Chen merasakan bahwa kunci azure tirk di tangan Lei Ji memancarkan dua sinar cahaya lembut yang menyelimuti dirinya dan Lei Ji. Hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Banyak dari mereka yang bermandikan cahaya dari kunci lima kaisar. Long Chen menginjak altar lima warna dan berputar bersamanya. Tak lama kemudian, cahaya lima warna telah menyelimuti mereka sepenuhnya. Cahaya dari altar lima warna meledak keluar dan berputar semakin cepat. Dalam waktu singkat, Long Chen dan yang lainnya seperti terlempar ke dunia lain. Huh. Long Chen hanya merasakan hembusan angin bersiul melewati telinganya. Pikirannya kosong untuk beberapa saat. Ketika dia bangun, aura kematian yang sunyi telah mengelilinginya. Dalam waktu singkat, Long Chen merasa bahwa dia telah meninggalkan benua pengorbanan naga dan tiba di dunia baru. Ini adalah dunia kosmos kecil, yang juga merupakan alam rahasia lima kaisar yang legendaris. Sebelum membuka matanya, Long Chen yakin bahwa ini adalah alam rahasia lima kaisar. Pada saat ini, dua orang terbang ke sisi Long Chen. Mereka adalah Bailan dan Lei Ji. Setelah tiba di alam rahasia lima kaisar, mereka dengan cepat bersandar pada Long Chen untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ini adalah, Bailan, Lei Ji, dan bahkan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat pemandangan di sekitar mereka. Aura mematikan itu membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Dia membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam saat melihat pemandangan di depannya. Pertama, Langit. Langit benar-benar kelabu dan awan hitam keabu-abuan sangat rendah. Rasanya seperti berada tepat di atas kepala mereka. Aura berat memenuhi udara antara langit dan bumi. Tidak ada satupun suara di sekitarnya. Semuanya sangat sunyi. Selain suara nafas semua orang, tidak ada suara lain. Garis-garis bayangan abu-abu berputar-putar di antara langit dan bumi. Angin puyuh abu-abu bersiul menyapu sekeliling, membawa aura tulang putih dan daging busuk. Saat angin dingin ini bertiup, semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Pada saat ini, Longchen dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari langit yang suram ke daratan di depan mereka. 837. Tanah di hadapan mereka berwarna putih keabu-abuan, dan tampak seperti lautan. Longchen dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka melihat lebih dekat. Alasannya adalah karena tanah putih keabu-abuan di hadapan mereka hanya terdiri dari tulang-tulang. Tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan tulang yang dingin di depan mata semua orang. Ini adalah lautan tulang. Ada berbagai macam tulang. Banyak di antaranya yang sudah busuk dan akan hancur jika disentuh. Kebanyakan adalah tulang manusia, tetapi ada juga tulang-tulang besar dari binatang iblis. Lautan tulang belulang yang begitu luas bagaikan lautan darah, membawa goncangan hebat bagi semua orang. Ini adalah lautan tulang yang tak berujung. Bagaimana bisa ada begitu banyak tulang? Berapa banyak orang yang meninggal? Apakah ini wilayah rahasia lima kaisar? Bagaimana orang-orang ini mati? Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka? Mungkinkah orang-orang yang meninggal di era abad pertengahan? Dan begitu banyak binatang iblis? Melihat pemandangan ini, bahkan tokoh-tokoh terkenal dari miriat kingdoms domain pun terkejut. Begitu banyak mayat, jika mereka memiliki begitu banyak orang yang tidak berdaya untuk dibunuh, mereka tidak akan mampu membunuh begitu banyak. Mereka bahkan mungkin mati karena kelelahan pada akhirnya. Saat ini, mereka berdiri di atas lautan tulang. Jika mereka menggunakan sedikit kekuatan, tulang-tulang di bawah kaki mereka akan hancur. Yang paling banyak. Sudah lama sekali tidak ada orang di sini. Karena gerakan mereka yang kecil, banyak rangka yang hancur dan berubah menjadi abu. Semua orang bergegas mengapung dan menyapu abunya. Berdiri di lautan tulang ini, mereka merasakan kulit kepala mereka tertusuk-tusuk. Pada saat ini, Longchen, Bailan, dan yang lainnya telah berkumpul bersama. Suasana saat ini sangat samar. Sangat mungkin bahwa harta karun lima kaisar berada tepat di depan mereka. Jadi, semua orang dengan cepat membuat diri mereka melupakan lautan tulang dan fokus untuk menemukan harta karun. Lautan tulang ini tak berbatas. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Di samping Bailan, Lei Ji bertanya dengan lembut. Pertanyaan yang sama diajukan oleh salah satu kekuatan lainnya. Lihat ke arah itu. Pada saat ini, seseorang berkata. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Sebuah bayangan hitam yang berdiri di antara langit dan bumi muncul di bidang penglihatan semua orang. Karena cukup jauh, mereka tidak dapat melihat dengan jelas bayangan hitam apa yang berdiri di antara langit dan bumi ini. Ayo pergi. Sangat mungkin bayangan hitam itu berada di tengah lautan tulang. Harta karun lima kaisar hanya dapat ditemukan di tempat seperti itu. Setelah Bailan mengatakan ini, semua orang bergegas menuju bayangan hitam itu. Karena mereka tidak yakin apakah ada bahaya lain di tanah misterius lima kaisar, mereka tidak berlari terlalu cepat. Orang-orang dari tiga kekuatan besar masih berkumpul bersama dan tidak berpisah. Jika semua orang menggunakan kecepatannya, mereka yang berada di alam surga tingkat dua akan dengan cepat mengalahkan yang lain. Tim klan iblis terpisah dari yang lain dan masih menuju ke arah bayangan untuk menghindari serangan diam-diam orang lain. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Ketiganya saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Lautan tulang yang tak berujung terus mengalir di bawah kakinya. Dari waktu ke waktu, beberapa kerangka besar akan muncul. Tidak diragukan lagi, ini milik ras iblis. Banyak dari kerangka ini bahkan lebih besar dari tubuh Mosya Olang. Ini berarti bahwa ini adalah binatang iblis tingkat kaisar. Pada saat itu, semua orang menatap bayangan hitam antara langit dan bumi. Saat mereka semakin dekat, bayangan hitam itu semakin jelas terlihat. Dari kejauhan, bayangan hitam itu tampak seperti kerangka hitam yang menghubungkan langit dan bumi. Saat mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah menara, menara yang seluruhnya terbuat dari kerangka. Namun, menara itu tidak terbuat dari kerangka putih, melainkan hitam. Berdiri di tengah-tengah lima tanah misterius kaisar terdapat menara tulang gelap. Menara tulang ini tampaknya terbuat dari kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada perubahan lain yang membuatnya menjadi menara sungguhan. Longchen memperhatikan menara tulang gelap dengan saksama. Tidak diragukan lagi, ini adalah pusat dari Five Emperor's Mysterious Grounds. Sangat mungkin bahwa harta karun yang ditinggalkan oleh Five Emperor's ada di tempat ini. Hingga saat ini, belum muncul sesuatu pun yang berhubungan dengan lima kaisar. Menara tulang hitam memancarkan aura aneh. Bahkan Wulian dan yang lainnya hanya berani bergerak maju dengan kecepatan mereka saat ini. Mereka tidak berani maju dengan gegabuh. Ini bagus. Namun, jika ada satu orang di tim yang terburu-buru untuk maju, yang lain pasti tidak akan tertinggal. Tiba-tiba, Longchen merasakan aura ki-spiritual vena bumi yang kental di lautan tulang. Tidak hanya di depan, tetapi juga di depan, kiri, kanan, depan, belakang, dan belakang. Hanya saja jumlahnya tidak banyak. Tepat saat Longchen merasakannya, seseorang di sisi lain berseru, ki-spiritual vena bumi. Itu adalah ki-spiritual pembuluh darah bumi. Cepat, ambillah. Orang yang berbicara itu berasal dari aliansi lima elemen. Mereka berjalan di tengah dan bergegas maju. Dua orang dari sekte angin ilahi berada di sebelah kiri, sementara Longchen dan yang lainnya berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan mereka, terdapat banyak aura ki-spiritual vena bumi. Sementara aliansi lima elemen sedang bertempur, Longchen dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka bertiga bergegas ke kanan. Longchen pergi ke tempat yang paling dekat dengannya. Ada sepotong ki-spiritual vena bumi di sana. Selain itu, tidak ada konflik dengan orang-orang dari aliansi lima elemen. Setelah bergegas, Longchen menemukan bahwa ada benda kuning bercahaya di kedalaman lautan tulang. Dengan sangat cepat, dia langsung menggenggam earthvein spiritual yuan di tangannya. Yang disebut earthvein spiritual yuan ini tampaknya terkondensasi dari jenis earthvein spiritual yuan yang berintensitas tinggi. Sesuatu yang diinginkan aliansi lima elemen dan para ahli alam surga lainnya jelas tidak sederhana. Setelah memperoleh sepotong earthvein spiritual ki, tidak ada aura lain di dekatnya. Jika dia ingin memperebutkan earthvein spiritual ki di kejauhan, dia pasti akan bertarung dengan orang-orang dari Five Elements Alliance. Tidak perlu untuk itu saat ini. Dengan sangat cepat, Longchen berkumpul dengan Bai Lan dan Lei Ji. Bai Lan juga memperoleh sepotong earthvein spiritual ki. Lei Ji, karena posisinya yang baik, memperoleh dua. Apa ini? Tanya Longchen. Aura spiritual yang tersimpan dalam earthvein spiritual origin lebih dari 10 kali lipat dari Imperial Crystal. Namun, earthvein spiritual origin agak langka karena sangat mudah diserap. Yang lebih istimewa adalah earthvein spiritual origin yang dikaitkan dengan bumi jumlahnya sangat banyak. Sembunyikan earthvein spiritual origin dengan baik. Saat Anda mencapai alam surga, akan ada manfaatnya, kata Bai Lan Ringan. Oh, benar juga, Longchen. Pada saat itu, Lei Ji menyela dan berkata, sebelumnya, kau membutuhkan harta karun yang dikaitkan dengan kayu. Spiritual ki vena bumi ini kira-kira setara dengan harta karun yang dikaitkan dengan tanah. Totalnya ada empat. Apakah kau membutuhkannya? Perkataan Lei Ji persis dengan apa yang dipikirkan Longchen saat itu. Di alam virtual besar, Kiten berkata dengan malas, jika memang begitu, cobalah. Kumpulkan kelima atribut dari segel kaisar 5 dan kamu akan dapat menggunakan kekuatan penuh dari segel kaisar 5. Itu tidak buruk. Setidaknya sebelum kamu menggunakan seni tombak 3000 domain, itu akan menjadi keterampilan pertempuran yang sangat kuat. Karena ensiklopedia Kiten mengatakan itu, Longchen bahkan tidak memikirkannya. Dia mengambil earth vein spiritual ki yang diberikan Lei Ji dan Bai Lan dan menaruhnya di grid virtual realm. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berlatih Yellow Emperor Heaven Sucking Cell. Harta karun 5 kaisar lebih penting. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah dia punya waktu. Ketika Longchen dan yang lainnya selesai mengumpulkan ki spiritual vena bumi di sekitarnya, yang lainnya juga berhenti. Mereka mungkin juga memperoleh cukup banyak ki spiritual vena bumi. Dibandingkan dengan harta karun 5 kaisar, ki spiritual vena bumi hanyalah masalah kecil. Tidak seorang pun akan berjuang untuk keuntungan sekecil itu. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Setelah semua orang mengumpulkan ki spiritual vena bumi, mereka saling memandang dan menuju ke menara tulang hitam bersama-sama. Menara tulang gelap semakin dekat dengan mereka. Longchen tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Pasti ada sesuatu di depan menara tulang hitam yang menghalangi mereka untuk maju. 5 kaisar tidak akan membiarkan siapapun memasuki menara tulang hitam begitu saja. Saat mereka semakin dekat, Longchen menghitung dengan saksama. Ia menyadari bahwa ada total tujuh tingkat di menara tulang gelap. Setiap tingkat sangat besar. Tingkat terakhir langsung menembus awan. Hanya di tingkat pertama menara tulang gelap, tampak ada pintu hitam pekat. Pintu itu menakutkan dan tampak seperti pusaran air hitam. Pintu itu juga tampak seperti mulut hitam pekat. Aura dingin yang mematikan dilepaskan dari menara tulang gelap. Aura itu tak terkendali dan meskipun Longchen dan yang lainnya memiliki kekuatan yang lumayan, mereka tidak berani mendekatinya. Dalam pertarungan memperebutkan harta karun lima kaisar, harapan terakhir masih berada di alam bela diri surga tingkat kedua. Di antara mereka, Wu Lian tampaknya yang terkuat di mata semua orang. Bahkan aliansi lima elemen menghindari wanita yang tidak berbicara sama sekali ini. Dapat dilihat betapa leluhur Jin takut padanya. Jika dia juga menguasai level pertama dari SWATPAT, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan serangan tiga kali lipat. Dalam level yang sama, kemungkinan besar dia akan memiliki sedikit lawan. Dengan sangat cepat, semua orang hanya berjarak sekitar 100 meter dari menara tulang hitam. Longchen dengan hati-hati mengamati menara tulang hitam. Menara tulang hitam sepenuhnya dibentuk oleh tulang-tulang hitam. Mereka ditumpuk bersama-sama dan membentuk kekuatan yang kuat. Itu tajam dan membuat orang merasa bahwa itu sangat kuat. Longchen juga tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa langsung menerobos menara dari luar dan menyerbu ke menara tulang gelap. Mereka hanya bisa melewati gerbang. Dalam jarak 100 meter dari menara tulang gelap, tidak ada tulang. Itu adalah area yang luas. Pada saat itu, Longchen dan yang lainnya berhenti di area yang luas ini dan perlahan-lahan turun. Saat mereka baru saja mendarat di tanah, aura suram dengan cepat memenuhi sekelilingnya. Pada saat itu, Longchen dan yang lainnya melihat ke arah gerbang yang gelap gulita. Baru kemudian mereka melihat sederet kerangka berdiri di depan gerbang. Kerangka-kerangka itu berdiri dengan rapi. Kerangka-kerangka itu berwarna hitam dan mereka mengenakan baju besi hitam lengkap. Namun, baju besi itu sangat tua dan tampaknya memiliki sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, baju besi hitam itu masih sangat kokoh. Ketika Longchen dan yang lainnya tiba, baju besi hitam pada kerangka itu tiba-tiba menyala dengan cahaya terang. Di bawah helm, rongga mata hitam yang kosong menyala dengan api hijau tua. 838 Setan Tulang Bailan melindungi Longchen dan yang lainnya saat mereka melangkah mundur. Kehebatan bertarung Bondiman, dalam hal kekuatan dan kecepatan, dapat mencapai level alam surga. Longchen, Lei Ji, kalian berdua harus berhati-hati sebisa mungkin. Jangan biarkan Bondiman mengepung kalian, dan pada saat yang sama, cegah yang lain untuk menyerang. Tingkat pertama alam surga, Longchen terkejut. Dia memang bisa merasakan bahwa dua baris kerangka berbaju hitam itu memiliki kekuatan yang agung, suram, dan suram. Kekuatan mereka memang telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Paling tidak, Longchen tahu bahwa jika ada lebih dari dua dari mereka yang menyerangnya sekaligus, dia pasti akan menjadi ancaman bagi mereka. Ada lebih dari 20 iblis tulang. Mari kita tetap bersama. Jangan cemas. Pada saat yang sama, kita bisa berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam. Pada saat ini, serangan diam-diam dapat diketahui kapan saja. Bagaimanapun, lawan terbesar mereka adalah orang-orang di sekitar mereka. Asal mereka membunuh orang di sekitar mereka, peluang mereka untuk mendapatkan harta karun itu akan sangat tinggi. Jadi, meskipun mereka tidak memasuki menara tulang gelap, mereka harus sangat berhati-hati. Longchen, Bai Lan, dan yang lainnya mundur ke kanan, menjauhkan diri dari yang lain. Longchen menatap gerbang menara tulang gelap. Itu adalah jurang hitam. Gerbang itu tidak terlihat, jadi tidak ada yang tahu seperti apa jadinya setelah masuk. Sebentar lagi, kita akan bertarung sambil mendekati gerbang menara tulang hitam. Meskipun kita tidak bisa menjadi yang pertama mencoba, kita tidak boleh membiarkan orang lain memimpin. Ada tujuh lantai di menara tulang hitam. Kemungkinan besar harta karun itu ada di lantai terakhir. Jadi, kita tidak perlu pamer untuk saat ini. Sesampainya di sini, Longchen dan yang lainnya semuanya memiliki status yang sama. Tidak ada perbedaan antara senior dan junior. Bai Lan adalah yang terkuat di antara ketiganya, jadi mereka setuju dengan apa yang dikatakan Longchen. Ini belum saat terakhir. Tidak perlu mengambil risiko sekarang. Pada saat ini, mata para iblis tulang menyala dengan api hijau tua. Kekuatan yang telah tertidur selama bertahun-tahun mulai bangkit dalam tubuh mereka. Total ada lebih dari 20 iblis tulang. Dari segi kekuatan, mereka telah mencapai tingkat pertama alam surga. Jika para ahli seperti itu ditempatkan di wilayah kerajaan segudang, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Hanya dengan mengumpulkan para ahli puncak dari domen kerajaan segudang, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Para bondeville yang terbangun mulai menggerakkan tubuh mereka. Beberapa tulang mereka tidak bergerak selama bertahun-tahun, jadi gerakan sekecil apapun menyebabkan suara retakan terdengar. Ada juga suara dentingan baju tempur hitam mereka. Suara-suara ini menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Kulit kepala Longchen menjadi mati rasa saat ditatap oleh mata hijau itu. Lebih dari 20 bonde monster pisah dan melihat ketiga arah Longchen. Di antara mereka, Longsuke berdiri dekat dengan orang-orang Five Elements Union, jadi dia langsung diklasifikasikan sebagai salah satu dari mereka. Dalam sekejap, 20 bondemen itu terbagi dan menyerang ketiga arah berbeda. Di antara mereka, ada sekitar 5 iblis tulang yang pergi ke pihak Feng Qing dan Wu Lian, 6 pergi ke pihak Longchen, dan lebih dari 10 pergi ke aliansi 5 elemen. Di pihak aliansi 5 elemen, termasuk Longsuke, ada dua kultifator di alam bela diri surga tingkat kedua. Longchen tidak peduli dengan yang lain. Pada saat itu, ada 6 bondemen yang bergegas mendekat. Setelah ketidaknyamanan awal, bondemen segera memasuki mode pertempuran. Tubuh mereka seringan burung layang-layang, dan kecepatan mereka luar biasa. Mereka tidak memiliki daging dan darah di tubuh mereka. Itu murni didukung oleh kekuatan aneh. Itu sangat menakutkan. Di balik baju besi berat berwarna hitam, di antara tulang-tulang hitam, ada api hijau. Api itu menyala terang di tubuh mereka, memancarkan hawa dingin yang mirip dengan api leluhur iblis 9 ketenangan. 6 bondemen bersiul saat mereka menyerbu. Mereka begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Aku akan menghentikan 4 dari mereka terlebih dahulu. Kau urus lawanmu dan segera datang bantu aku. Bai Lan langsung mengambil keputusan. Yang paling bisa dia hadapi dalam waktu singkat adalah 4 bondemen. Itulah sebabnya dia berkata begitu. Jika 2 bondemen datang padanya bersamaan, akan sangat sulit bagi Longchen dan Lei Ji untuk bertahan. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan bondemen sudah berada di level pertama Heaven Martial Realm. Longchen dan Lei Ji segera menganggup menanggapi perintah Bai Lan. Bukan saatnya pamer. Inilah saatnya memilih cara terbaik untuk bertarung. Domain Bai Lan segera menggunakan kekuatan tingkat kedua dari alam bela diri surga. Seketika, kekuatan domain yang kuat muncul di sekitar Longchen. Longchen dan Lei Ji tidak terpengaruh, tetapi ketika ke-6 iblis tulang menyerbu masuk, mereka segera menghadapi perlawanan yang kuat. Hal itu secara langsung menyebabkan kecepatan mereka turun setengahnya. Menyerang. Bai Lan mendengus dingin setelah menggunakan domain. Pada saat itu, ke-6 iblis tulang mengeluarkan geraman suram. Mereka memegang bilah panjang dan tombak panjang yang patah di tangan mereka dan bergegas menuju Longchen dan yang lainnya. Mereka menggunakan kekuatan aneh murni yang diresapi ke dalam bilah panjang itu. Seketika, cahaya bilah hijau gelap yang menakutkan bisa terlihat. Pada saat kritis ini, Longchen tidak mengatakan apa-apa dan langsung berubah menjadi transformasi jiwa naga. Kekuatan ki esensialnya langsung meningkat 10 kali lipat. Ki esensial berwarna merah darah yang tak terbatas melonjak dalam tubuhnya. Pada saat ini, Bai Lan telah berhasil mencegat 4 setan tulang. Hanya 2 setan tulang yang selamat. Kedua setan tulang ini tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang Longchen dan Lei Ji. Orang yang bertarung dengan Longchen adalah iblis tulang yang memegang tombak panjang. Di bawah kendalinya, cahaya hijau tua di ujung tombak panjang itu menusuk ke arah mereka. Ia bersiul. Di rongga mata di bawah helm, api hijau tua menyala. Mayat ini telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada ekspresi di matanya. Suara mendesing. Cahaya bintang dari domain 3000 bintang dengan cepat berkumpul di depan Longchen dan langsung berubah menjadi tombak panjang. Longchen berlari beberapa langkah dengan panik dan menusukkan tombak cahaya bintang di tangannya dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berbenturan dengan tombak Bond Demon. Ding! Terdengar suara yang memekakan telinga saat tombak milik domain 3000 bintang dan tombak milik iblis tulang bertabrakan. Longchen menggunakan dao tombak dari seni tombak 3000 domain untuk gerakan ini. Versi seni tombak 3000 domain milik Longchen yang belum lengkap sudah memiliki banyak aspek. Satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah kekuatan, domain. Jika seni tombak 3000 domain memiliki kekuatan domain, ia akan mampu meletus dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat atau bahkan puluhan kali lebih kuat. Domain 3000 bintang adalah senjata tingkat kaisar tingkat tinggi. Dari segi kualitas material, senjata itu berkali-kali lebih kuat dari tombak Bond Demon. Dalam bentrokan kekuatan yang sama, domain 3000 bintang milik Longchen langsung menghancurkan tombak Bond Demon. Ding! Suara yang memekakkan telinga terdengar sekali lagi. Tombak tulang hitam itu langsung hancur berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah. Mati! Domain 3000 bintang milik Longchen terus maju dan menusuk tubuh Bond Demon. Namun, dia segera menyadari bahwa tombaknya telah menembus baju besi dan tidak mengenai Bond Demon. Benda ini hanya memiliki tulang. Domain 3000 bintang tidak berguna untuk melawannya. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa domain 3000 bintang tidak berguna melawannya. Bukan hanya domain 3000 bintang yang tidak berguna, tetapi batas darah pemakan milik Longchen juga tidak berguna melawannya, karena tidak memiliki darah. Namun, Longchen sudah menyiapkan gerakan lanjutan. Setelah Tritousan Star domain menembus udara, tangan lainnya, yang merupakan tangan kanannya, telah menyatu dengan tiga Emperor Seal dan langsung membekas di dada Bond Demon. Wah! Terdengar suara teredam. Di bawah tekanan domain 3000 bintang milik Longchen dan serangan terakhir dari tiga segel kaisar, tubuh Bond Demon langsung runtuh. Energi hijau tua langsung menghilang ke udara, yang berarti bahwa Bond Demon benar-benar mati. Di sisi lain, Lei Ji juga hampir menghabisi lawannya. Bai Lan menghadapi keempat Bond Demon sendirian, tetapi dia tampaknya tidak dirugikan. Dia bahkan menekan mereka. Tentu saja, masih butuh waktu untuk membunuh keempat Bond Demon. Paman Bai, satu lagi. Dengan Longchen mengambil salah satu Bond Demon, tekanan pada Bai Lan sangat berkurang. Dengan kekuatannya di level kedua dari Heaven Martial Realm, dia pasti bisa menghadapi tiga Bond Demon. Meskipun Bond Demon sangat kuat dan cepat, ia telah kehilangan kesempatannya. Longchen dapat menggunakan metode yang sama untuk membunuh Bond Demon lainnya. Lei Ji telah menghabisi lawannya. Setelah menghabisi lawannya, Longchen melihat bahwa Bai Lan memiliki kekuatan untuk mengalahkan tiga Bond Demon dalam waktu singkat, jadi dia tidak memperhatikan situasi di sisi ini. Dia melihat ke sisi lain. Di pihak aliansi lima elemen, terdapat total 12 iblis tulang. Di antara mereka, level pertama alam bela diri surga aliansi lima elemen hanya dapat menghadapi satu iblis tulang pada saat yang bersamaan. Kekuatan level pertama alam bela diri surga aliansi lima elemen tidak terlalu jauh. Karena itu, tekanan pada leluhur Jin dan Long Suke meningkat pesat. Jadi, setelah Longchen menghabisi lawannya, mereka masih sibuk bertarung. Performa aliansi lima elemen jelas lebih rendah daripada Longchen dan yang lainnya. Namun, situasi di sisi lain mengejutkan Longchen. Total ada lima Bondemen, dan Feng King melawan satu sendirian. Bondemen hanya memiliki kekuatan, tetapi mereka kurang dalam aspek lain. Jadi, mereka bukan tandingan Feng King. Wu Lian, di sisi lain, melawan empat Bondemen dengan pedang ilahi teratai putih. Di bawah pedang ilahi teratai putih, setan tulang bahkan tidak sebanding dengan salah satu serangannya. Empat setan tulang bahkan tidak dapat menahan dua serangan dari Wu Lian, dan semuanya dipenggal. Setelah Bondemen dipenggal, api hijau tua di tubuh mereka pun padam. Api hijau tua itu dengan cepat menghilang ke langit dan bumi, membuktikan bahwa mereka benar-benar mati. Wu Lian bahkan lebih cepat dari Longchen dan yang lainnya. Setelah Bailan menghabisi lawannya, Wu Lian tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergegas menuju pintu gelap menara tulang hitam. Feng King, yang berada di belakangnya, juga seperti pengikut kecil. Dia segera mengejarnya. Di depan Wu Lian ada pusaran hitam. Longchen, Bailan dan yang lainnya saling memandang dan segera mengikuti. Tidak seorang pun tahu apa pusaran hitam itu. Namun Wu Lian sangat bertekad. Tanpa berkata apa-apa, dia menebaskan cahaya pedang seputih salju ke arah pusaran hitam itu. 839. Kabut hitam di atas gerbang bergulung dan langsung menelan cahaya pedang Wu Lian. Bahkan tidak ada riak sedikitpun. Ini adalah alam mistis Lima Kaisar. Sudah ada iblis tulang yang menjaganya. Dalam hal ini, Lima Kaisar seharusnya tidak menimbulkan bahaya apapun. Longchen memperkirakan bahwa selama dia langsung masuk, dia mungkin bisa memasuki menara. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Longchen, Wu Lian, yang berdiri di depan pusaran air, telah menyerbu masuk. Tubuhnya yang seputih salju tenggelam dalam pusaran air hitam. Wu Lian, ini berbahaya. Feng Qing berteriak kaget. Saat dia selesai berbicara, Wu Lian sudah masuk. Dia menggertakkan giginya. Jika dia tidak masuk sekarang, orang-orang dari ras iblis dan persatuan Lima Elemen tidak akan keberatan untuk membunuhnya. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikutinya masuk. Wanita ini sungguh punya nyali. Bai Lan mencibir. Dengan lambayan tangannya, mereka bertiga menembus kabut. Kabut hitam yang suram itu sebenarnya seperti awan putih yang lembut. Lembut dan nyaman. Kabut itu menelan Longchen ke dalam lingkungan yang hangat. Tiba-tiba suasana menjadi dingin. Longchen membuka matanya. Hal pertama yang dilakukannya adalah dengan cepat bersatu dengan Bai Lan dan dua orang lainnya untuk mencegah orang lain menyerang. Namun, Wu Lian jelas tidak menyerang saat ini. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Longchen melihat sekeliling. Itu adalah ruang yang luas dan kosong. Ini seharusnya menjadi tingkat pertama menara tulang gelap. Tingkat pertama sangat luas. Di dinding menara, ada lampu hijau tua. Lampu di sisi yang berlawanan sepertinya datang dari langit yang jauh. Ratusan lampu hijau tua mengelilingi Longchen. Lampu hijau gelap ini tidak cukup untuk menerangi seluruh tempat. Namun, dengan penglihatan Longchen dan yang lainnya, mereka dapat melihat bahwa bagian dalam menara itu sangat kosong. Tidak ada apa-apa. Wu Lian dan Feng Qing berdiri sekitar 10 meter dari Longchen. Mereka baru saja masuk dan baru saja bereaksi. Ada sesuatu di sana. Bai Lan berkata. Setelah mendengar ini, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa lagi dan menuju ke tempat yang ditunjukkan Bai Lan. Tempat di mana benda itu muncul seharusnya adalah pusat lantai pertama pagoda tulang gelap. Selama perjalanan, Longchen telah melihat apa yang diketahui Bai Lan. Ada sebuah benda yang persis sama dengan altar lima warna di luar. Ada total lima warna di atasnya, dan saat ini benda itu berputar di sekitar pusat altar lima warna, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Kecemerlangan yang menyilaukan inilah yang memungkinkan Bai Lan melihat tempat ini dengan jelas. Altar lima warna di sini tampak lebih nyata daripada altar lima warna yang ilusi di luar. Altar itu lebih padat, dan tampak nyata. Sementara Longchen dan yang lainnya sibuk, Wu Lian dan Feng Qing juga tidak tinggal diam. Kedua pasukan itu berjumlah total lima orang, dan mereka dengan cepat tiba di sisi altar berwarna pentah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Altar pengorbanan lima warna berputar, tetapi tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Cepat, lihat. Tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Longchen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa cahaya lima warna di langit di atas altar lima warna sebenarnya telah meninggalkan altar lima warna dan melayang di udara, mengembun menjadi beberapa karakter warna-warni. Benar sekali. Setelah tiba di alam mistik lima kaisar dan menara tulang gelap, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang berhubungan dengan lima kaisar. Lima dari sepuluh akan maju. Maksudnya, dari sepuluh orang, hanya lima yang bisa masuk. Kelima orang itu langsung memikirkan hal ini. Altar lima warna memiliki total lima area. Apakah ini berarti hanya satu orang yang bisa memasuki setiap area? Selama mereka melangkah ke dalam altar lima warna, mereka akan dapat memasuki level berikutnya. Adapun orang-orang dari persatuan lima elemen dan longsuke, mereka didiskualifikasi karena mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu berurusan dengan iblis tulang. Setelah melihat empat kata kecil itu dengan jelas, kelima orang itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka segera melangkah ke area yang paling dekat dengan mereka. Berdasarkan pemahaman mereka, mereka akan dapat memasuki level berikutnya setelah melangkah di area tersebut. Total ada lima orang dan lima area. Itu tepat. Longchen dilindungi oleh Bai Lan dan Lei Ji. Dia terus-menerus waspada terhadap serangan diam-diam Wulian dan Feng King terhadap Longchen. Pada saat ini, mereka berlima sangat dekat satu sama lain. Mereka melangkah ke altar lima warna hampir bersamaan. Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat menempati salah satu warna dan memasuki tingkat kedua menara tulang gelap. Namun, pada saat ini, altar lima warna memancarkan gaya tolak yang kuat yang membuat Longchen dan yang lainnya terpental. Namun, kekuatan ini pasti berasal dari lima kaisar, jadi itu lembut dan tidak melukai Longchen dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Kelima orang itu saling berpandangan. Bukankah mereka mengatakan bahwa lima dari sepuluh orang akan maju? Mengapa tidak terjadi apa-apa ketika mereka berlima maju? Mungkinkah kita harus menunggu semua orang masuk dan saling membunuh hingga hanya tersisa lima orang sebelum kita bisa masuk? Pada saat ini, pikiran Longchen berputar saat dia berbicara. Itu mungkin saja. Bai Lan mengerutkan kening. Jika memang demikian, tidak diragukan lagi itu akan sangat kejam. Hanya lima orang yang bisa bertahan hidup. Sudah ada tiga orang di pihak Longchen. Di antara sepuluh orang itu, ada empat ahli dari alam surga tingkat kedua. Jika Longchen ingin memiliki akhir yang baik dan dia, Bai Lan, dan Lei Ji semuanya bisa bertahan hidup, maka salah satu kultifator dari alam surga tingkat kedua harus mati. Tentu saja, mati di alam surga tingkat kedua lebih sulit daripada mencapai langit. Di antara mereka, aliansi lima elemen adalah yang terkuat dan Wu Lian adalah yang terkuat. Jika demikian, Bai Lan akan kesulitan melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Longchen. Ini merepotkan, mereka bertiga saling berpandangan, lalu dengan cepat menjauh dari Wu Lian dan yang lainnya. Jika itu akan menjadi pertarungan, tidak diragukan lagi, Longchen pasti akan menjadi target Wu Lian dan Feng King. Saat musuh bertemu, mata mereka menyala-nyala karena kebencian. Itulah kesempatan terbaik untuk membunuh Longchen. Ketika kedua belah pihak berpisah, orang-orang dari aliansi lima elemen dan Longsuke masuk. Mereka tertinggal di belakang, jadi mereka sangat cemas. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Longchen dan yang lainnya masih di sana, mereka menghela napas lega. Mereka bahkan tidak melihat sekeliling dan segera pergi ke altar lima warna. Pada saat itu, Longsuke tidak berani berdiri bersama orang-orang dari aliansi lima elemen. Mungkin mereka baru saja berkonflik. Longsuke bukan anggota sembilan klan. Dia sendirian, jadi dia dikucilkan. Itulah sebabnya sembilan klan memaksanya menyerahkan kunci kaisar kuning. Ketika Longsuke memperoleh kunci kaisar kuning, ia awalnya dikepung oleh sembilan klan. Saat itu, ia sangat cerdas dan memikirkan cara ini. Itulah sebabnya sembilan klan bersedia melepaskannya. Lagi pula, di kerajaan segudang, sembilan klan sangat kuat. Seorang prajurit pengembara, bahkan jika ia memiliki kekuatan yang kuat, akan mengalami kesulitan tanpa latar belakang. Lima dari sepuluh akan maju. Pada saat itu, semua orang melihat empat kata ini. Dari sepuluh orang, hanya lima yang bisa masuk. Mereka bereaksi dengan sangat cepat. Ini tidak diragukan lagi merupakan metode yang sangat berdarah dan kejam. Mereka bisa mempercayai orang-orangnya sendiri, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mempercayai orang-orang dari kekuatan lain. Untuk sesaat, orang-orang dari aliansi lima elemen dan Longsuke juga terpisah dari yang lain. Untuk sesaat, semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang mengambil langkah pertama. Tempat ini tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan suara napas semua orang dapat terdengar dengan jelas. Setelah sekian lama terdiam, akan selalu ada orang yang tidak tahan lagi. Feng Qing terus menatap Longchen. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Longchen. Semua orang bisa melihatnya. Melihat bahwa orang-orang Dewa Angin ingin membunuh orang-orang Iblis Guntur, orang-orang dari aliansi lima elemen dan Longsuke dengan sangat cerdik memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, Feng Qing membuat keputusannya sendiri dan berkata kepada Longsuke, Longsuke, apakah kamu tidak menginginkan teknik perubahan wujud milik klan Feng? Sangat mudah. Jika kamu bergabung dengan kami dan membantu kami membunuh Longchen, teknik perubahan wujud akan menjadi milikmu. Di sampingnya, ekspresi Wu Lian tidak berubah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, matanya menatap Longsuke, menunggu apa yang akan dia lakukan. Jika Longsuke bergabung dengan mereka, Wu Lian akan menahan Bai Lan, dan Feng Qing akan berhadapan dengan Lei Ji. Dengan kekuatan Longsuke di lapisan Tianqi ke-dua, membunuh Longchen seharusnya sangat mudah. Akan lebih baik jika kita bisa menangkap bocah nakal itu, imbuh Feng Qing. Pada saat itu, semua orang menunggu keputusan Longsuke. Orang-orang dari aliansi 5 elemen tidak mempedulikannya, jadi mereka tentu saja tidak mempedulikannya. Mereka mungkin juga membiarkan mereka semua mati dalam pertempuran. Dengan begitu, orang-orang dari aliansi 5 elemen tidak perlu bertarung dan bisa langsung memasuki level berikutnya. Begitu saja, situasinya menjadi rumit. Longsuke tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum, tetapi di dalam matanya, terlihat bahwa dia ragu-ragu. Longsuke, kau sendirian. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam kekacauan ini. Kalau tidak, kau bisa kehilangan nyawamu, kata Bailan. Ia juga takut Longsuke akan menyerang Longchen. Perkataannya pun langsung menyentuh hati Suke yang panjang. Dia sendirian, jadi yang paling tidak diinginkannya adalah mengambil inisiatif untuk menyerang. Begitu Longchen dan orang-orang tander dimenter bunuh, dia pasti akan menjadi yang berikutnya. Saudara Feng, teknik perubahan bentuk hanyalah keterampilan ketangkasan kekaisaran. Bocah Longchen itu sangat kuat. Aku tidak yakin bisa membunuhnya. Sebaiknya kau cari orang lain, kata Longsuke tegas. Lebih baik mengesampingkan masalah itu sesegera mungkin. Beritahu kami. Kami bisa memenuhi persyaratanmu, kata Feng King. Dia tidak menyerah. Pria berjanggut panjang itu tertawa, baiklah, jika gadis Wu itu melepas cadarnya dan membiarkanku melihatnya, mungkin aku bisa. Dia bukan hanya wanita terkuat di dunia, tetapi dia juga dikabarkan sebagai wanita tercantuk di miriat Kingdoms Domain. Aku sangat penasaran untuk melihat seberapa cantiknya dia. Dalam hal kecantikan, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan siapa yang lebih cantik. 840. Wu Lian, kecuali wajahnya, tidak diragukan lagi adalah wanita sempurna dalam segala aspek. Dibandingkan dengan Ling Si, dia yang sudah punya anak, dipenuhi dengan persona wanita dewasa. Setiap gerakannya dipenuhi dengan persona yang tak terbatas. Meskipun dia tampak sangat dingin, dinginnya ini lebih seperti api, dan para lelaki seperti ngengat yang terbang ke arahnya tanpa peduli dengan nyawa mereka. Tentu saja, anaknya telah mati di tangan Long Chen. Setelah Su Ke selesai berbicara, yang lain menunggu reaksi Wu Lian. Lancang sekali. Feng King mengangkat alisnya dan memarahi dengan marah. Di wilayah kerajaan Segudang, gelar Wu Lian adalah peri teratai putih. Dia adalah seorang wanita suci. Bahkan jika dia memiliki seorang putra, dia akan tetap menjadi wanita suci. Ayah Wu Guangyu adalah seorang misteri. Namun, ada desas-desus bahwa suami Wu Guangyu hanyalah seorang pria yang beruntung tetapi malang. Desas-desus mengatakan bahwa dia adalah seorang pria tampan yang terkenal di wilayah kerajaan Segudang. Dia tidak kuat, tetapi dia tahu cara membaca puisi dan sangat genit. Alasan mengapa dia dikatakan beruntung adalah karena dia menjadi pria Wu Lian. Sayangnya, setelah Wu Lian hamil, dia membunuhnya. Tujuannya adalah untuk membesarkan keturunan yang luar biasa untuk mewarisi kemampuannya. Siapa yang tahu bahwa Wu Guangyu akan dibunuh oleh Long Chen? Di balik penampilan Wu Lian yang tenang dan dingin, tersembunyi kekuatan vulkanik. Pada saat ini, mendengar perkataan Su Ke yang panjang, dia melambaikan pedang teratai putih ilahi di tangannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cahaya pedang seputih salju langsung menyerang Su Ke yang panjang. Lain kali kamu mendengar kata-kata seperti itu, mati saja. Suara sedingin es itu memenuhi telinga semua orang. Su Ke yang panjang menghindari cahaya pedang seputih salju dengan sangat canggung. Namun, pada saat yang sama, dia juga menyingkirkan krisisnya. Dengan cara ini, Feng King pasti tidak akan memintanya untuk membantu lagi. Dari sini terlihat betapa sombongnya Wu Lian. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melepaskan cadarnya. Long Chen dan dua orang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega. Saat ini, krisis yang disebabkan oleh Feng King telah teratasi. Situasi ini menyebabkan semua orang tidak berani mengambil langkah pertama. Pada saat ini, leluhur Jin dari Aliansi 5 Elemen tiba-tiba berkata, Nona Wu, Aliansi 5 Elemen kami akan bekerja sama dengan Anda untuk menyingkirkan yang lain. Bagaimana? Ada empat orang dari Aliansi 5 Elemen. Jika mereka termasuk, totalnya ada enam orang. Leluhur Jin mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan Wu Lian. Bagi Long Chen dan yang lainnya, itu tidak diragukan lagi merupakan krisis besar. Banyak bahaya yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ketika Aliansi 5 Elemen dan Wu Lian hendak bekerja sama, Long Chen dan yang lainnya masih sangat tenang. Ria berjanggut panjang itu tidak tenang. Bukankah sudah jelas bahwa pihak lain ingin menyingkirkannya? Jika mereka berurusan dengan Bailan, maka begitu Bailan dan yang lainnya mati, giliran dia yang akan menanggung akibatnya. Sebelumnya, Long Suke menolak permintaan Wu Lian. Sekarang, Wu Lian tentu saja tidak akan mengizinkannya bergabung dengan aliansi mereka. Suke yang lama menolak permintaan Wu Lian. Sekarang, dia tidak akan membiarkannya. Long Suke tidak mengatakan apa-apa dan mengambil keputusan. Dia berdiri di sisi Bailan dan berkata dengan dingin, jika kalian ingin bergandengan tangan untuk menindas orang lain, maka aku, Long Suke, tidak akan tinggal diam. Jika kalian ingin bertarung sampai mati, maka aku akan berdiri bersama saudara Bailan. Tentu saja, Suke yang panjang telah mengambil keputusan. Ia berdiri di sisi Bailan dan berkata dengan dingin, kau ingin bergandengan tangan untuk menindas orang lain. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jika kau ingin bertarung sampai mati, aku akan berdiri bersama saudara Bailan. Tentu saja, dengan Suke yang panjang bergandengan tangan, pihak Bailan, yang awalnya tampak ditakdirkan untuk kalah, memiliki kekuatan untuk melawan. Setidaknya, kemenangan atau kekalahan yang sebenarnya akan diputuskan di antara para ahli dari alam surga tingkat kedua. Tentu saja, aliansi sementara semacam ini sebenarnya sangat rapuh. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pasti akan berpaling dari satu sama lain. Jika dua orang ahli alam surga tingkat pertama bergabung untuk menyerangmu, apakah kau punya keyakinan untuk melawan? Bailan bertanya dengan suara berat. Lei Ji mengerutkan kening dan menjawab lebih dulu, aku tidak yakin, tapi setidaknya aku bisa melawan. Jika aku mati, aku pasti akan menyeret salah satu dari mereka bersamaku. Long Chen merenung sejenak dan mengangguk. Dia punya banyak hal yang bisa diandalkan. Dia pasti bisa menjaga dirinya tetap hidup. Jika dia benar-benar tidak bisa melawan, dia bisa menggunakan lapisan pertama pengorbanan darah. Dia bahkan bisa membalikkan keadaan dan membunuh lawan-lawannya. Tentu saja, Blood Sacrifice, keterampilan yang tidak biasa seperti itu, tidak dapat digunakan begitu saja. Terutama ketika Long Chen saat ini berada pada saat yang krusial untuk menerobos ke alam surga. Jika dia menggunakan Blood Sacrifice, setelah levelnya turun, akan sedikit sulit baginya untuk kembali ke level aslinya dan pulih dengan sempurna. Dia juga akan kehilangan beberapa kesempatan bagi dirinya sendiri untuk menerobos ke alam surga. Keputusan mendadak aliansi lima elemen membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Ada dua kelompok orang yang saling memandang. Bailan, serahkan saja padaku. Ucapan Wulian menyulut suasana di antara kedua belah pihak. Karena seperti ini, aku akan melawan Long Suke yang terkenal itu. Leluhur Jin menyeringai. Wajahnya penuh ketakutan. Dia tampak sangat menakutkan. Hanya satu orang kultifator alam surga tingkat pertama yang tersisa. Wulian melirik Long Chen dan berkata, Feng King, Lei Ji adalah rival lamamu. Kau bertanggung jawab untuk menahannya. Sedangkan untuk kalian bertiga dari aliansi lima elemen, aku mohon kalian untuk bergandengan tangan dan menangkap Long Chen hidup-hidup. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin mereka tidak menyetujui permintaan Patriar Keras Dewa yang bermartabat? Dari kata-kata dingin Wulian, dapat dilihat betapa wanita yang menyendiri ini membenci Long Chen. Jika Patriar Klan Dewa mengundang kami, kami akan melewati air dan menginjak api. Kami tidak akan menolak, kata salah satu Patriar Klan Api. Dalam waktu singkat, mereka telah menentukan lawan mereka. Tiga orang mengepung Long Chen. Dengan kekuatan mereka, mereka memang bisa menangkap Long Chen hidup-hidup. Long Chen, kamu. Bai Lan terkejut. Dia tahu bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Long Chen. Jangan khawatir, aku punya arahan sendiri. Mereka tidak bisa membunuhku, mereka juga tidak bisa menangkapku hidup-hidup. Jika mereka mengatur pertempuran seperti ini, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Lihat saja, kata Long Chen dengan suara rendah, matanya tenang. Bai Lan dan Lei Ji terdiam. Meskipun mereka merasa bahwa Long Chen melakukannya dengan sangat baik, jika dia dikepung oleh tiga kultifator tingkat pertama alam surga, dia benar-benar dapat bertahan hidup. Wu Lian tidak memberi mereka waktu. Setelah mereka mengatur lawan mereka, mereka berenam terbagi menjadi empat kelompok. Mereka mencari lawan mereka dan menyerang. Wu Lian sangat pintar. Serangan pertamanya ditujukan pada Long Chen. Long Chen tidak dapat menghalangi cahaya pedangnya, jadi Bai Lan harus berdiri di depannya. Pada saat itu, Feng Qing dari klan angin telah memisahkan Lei Ji dan Long Chen. Long Suke tidak dekat dengan Bai Lan. Leluhur Jin berdiri di depannya. Mereka berdua tidak menyerang, tetapi leluhur Jin dapat dengan mudah menahan Long Suke. Tiga patriark aliansi lima elemen mengambil kesempatan untuk menyerang Long Chen. Para leluhur klan api, klan air, dan klan kayu masing-masing mengenakan jubah merah, biru, dan hijau. Mereka tampak sangat tua, jadi mudah dikenali. Mereka memiliki tiga jenis ki yang berbeda di tubuh mereka. Long Chen selalu berada dalam kondisi transformasi jiwa naga, yang juga merupakan kondisi terkuatnya. Ketiga patriark mengepung Long Chen dari tiga arah. Semuanya, domain. Ketika tiga domain tingkat pertama alam bela diri langit ditumpangkan, kekuatannya sebanding dengan tingkat kedua alam bela diri langit. Jika Long Chen ditekan, dia akan mudah ditangkap. Kau ingin menjebaku? Bermimpilah. Long Chen mencibir dan menggunakan blood escape. Dia hanya menggunakan seperdua puluh dari esensi sejatinya untuk langsung menerobos pengepungan mereka dan tiba di sisi lain lantai pertama pagoda tulang gelap. Selain kecepatan aslinya, dia telah menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kalian bisa mengejarku pelan-pelan. Siapapun yang bisa mengejarku akan diberi hadiah. Aku akan menamparkan kalian masing-masing. Tawa Long Chen bergema di depannya. Anak nakal. Ketiga leluhur itu berteriak marah dan mengejarnya. Di lingkungan yang gelap ini, ada tiga jejak. Esensi sejati yang melonjak menyebabkan jubah panjang mereka berkibar. Melihat Long Chen tidak dikepung, Bailan, Lei Ji dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Pada saat itu, Wu Lian juga menaruh harapannya pada ketiga leluhur. Apakah mereka dapat mencapai tujuan mereka atau tidak bergantung pada mereka? Di antara empat orang di tingkat kedua alam bela diri langit, hanya Bailan dan Wu Lian yang memperoleh warisan tujuh dewa. Bahkan jika Wu Lian dapat mengalahkan Bailan, itu akan memakan waktu lama. Terus terang, jika Wu Lian berada di urutan pertama, Bailan akan berada di urutan kedua. Kaisar Dewa Iblis merupakan yang terkuat di antara tujuh penguasa. Di sisi lain, Lei Ji tidak akan kalah dari Feng King apapun yang terjadi. Mereka telah bertarung berkali-kali dan mengetahui kekuatan masing-masing. Keduanya sangat berhati-hati saat mulai bertarung. Leluhur Jin dan Long Su Ke sama sekali tidak bergerak. Pada saat itu, jika salah satu dari mereka bergerak, yang lain tidak akan hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya kau tidak bergerak. Kalau tidak, kau akan dikubur di sini hari ini. Leluhur Jin mengangkat alisnya dan berkata dengan arogan. Haha, aku tahu kau mengandalkan ketiga tetua untuk menangkap Long Chen, tapi kurasa mereka bahkan tidak akan bisa menangkap sehelai rambutnya. Long Su Ke terkekeh. Seorang pengecut yang hanya tahu cara melarikan diri bukanlah pahlawan. Leluhur Jin memandang Long Chen dengan jijik. Namun, Long Chen tidak hanya tahu cara melarikan diri. Setelah menggunakan blood escape untuk memperlebar jarak di antara mereka, Long Chen melepaskan kecepatan penuhnya. Dengan bantuan Seven Glorious Star Body, dia bahkan lebih cepat dari tiga lainnya. Tingkat pertama Dark Bond Pagoda begitu lebar sehingga pihak lain tidak dapat menangkapnya dalam waktu singkat. Long Chen memainkan permainan kucing-kucingan dengan mereka. Aku harus memisahkan mereka. Pikir Long Chen. Biar aku coba. Di alam void besar, Kiten sangat bersemangat. Kepala kucing kecilnya keluar dari alam void besar. Pada saat itu, orang yang paling dekat dengan Long Chen adalah Patriark Suku Air. Ilusi iblis mimpi digunakan padanya. Pada saat itu, dia melihat Long Chen tiba-tiba mengubah arah dan bergegas ke sisi lain. Lewat sini, cepat kejar. Kepala Suku Air dengan cepat mengubah arah, tetapi dua kepala Suku lainnya masih mengejar Long Chen. Tindakan Kepala Suku Air membuat mereka sangat bingung. Kau berikutnya. Kiten terkeke dan berhasil membuat Patriark lainnya mengubah arah, memisahkan mereka. Anak kucing, kerja bagus. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen saat dia tiba-tiba mengubah arahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.